Spirit Vessel Season 28, Keajaiban Teratas Di jalan menuju Trinity, ada tempat yang harus dilalui. Berjalan ke ujung hutan putih yang sunyi, ada hamparan tanah datar yang luas. Dua puncak dewa mengjulang tajam dari tanah, menembus awan. Kedua gunung itu berdiri berdampingan dan menghalangi jalan di depan. Yang satu memiliki kuil tua sementara yang lain memiliki biara daois. Keduanya memiliki dinding merah dan ubin hijau. Kabut berlama-lama di udara. Dari jauh, tampak seolah-olah makhluk abadi dan Buddha tinggal di dalamnya. Di antara kedua gunung itu ada sebuah danau besar yang tampak seperti batu giyok yang belum dipoles. Ada sebuah tablet batu yang menonjol di tengah danau setinggi 30 meter. Itu tampak seperti sebuah pulau kecil di tengah danau. Salju berkibar di udara saat cakrawala berubah menjadi dunia es dan salju. Namun, danau itu tidak membeku. Ada beberapa kapal kuno yang terbuat dari bajaroh dan kayu dewa yang berlabuh di tepi danau. Kapal dewa yang begitu mewah, sosok hebat seperti apatuannya. Di makam munculnya surga, sebuah istana es kuno terbang keluar dari tanah dan melayang di langit selama beberapa bulan tanpa jatuh. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam cuaca Trinity. Salju tidak berhenti selama beberapa bulan. Suara seorang pria datang dari salah satu kapal. Sepertinya pemilik suara itu berusia dua puluhan. Kapal ini tingginya 30 meter dan panjang 100 meter. Itu tampak seperti diukir dari batu giyok ungu dengan tiga layar putih. Meskipun berlabuh di tepi danau, itu memberi kesan bahwa ia akan meninggalkan air dan terbang ke langit. Pasti ada harta karun surgawi di makam munculnya surga, tetapi telah disegel oleh beberapa kekuatan besar. Orang lain bahkan tidak bisa masuk ke makam munculnya surga, atau mereka akan dibunuh. Suara seorang wanita cantik sangat halus seperti burung bulbul, dengan rasa misteri. Klan Qin dan Ji memiliki garis keturunan kuno dan telah mendominasi prefektur Grand Selatan selama lebih dari seribu tahun. Kekuatan besar yang menyegel makam munculnya surga pastilah dua klan ini. Saudara Qin dan Nona Ji memiliki status tinggi di klan mereka, jadi saya khawatir tidak ada yang berani menghentikan Anda memasuki makam. Ning Fengdao mengangkat cangkirnya dan bersulang untuk keduanya di hadapannya. Qin Ming dan Ji Yunyun mengobrol dan minum. Meskipun Ning Fengdao adalah putra Omni Heaven Markis yang baru, status Qin Ming dan Ji Yunyun tidak jauh lebih rendah darinya. Salah satunya adalah ahli nomor satu dari generasi muda klan Qin, sementara yang lainnya adalah putri tercinta dari Patriark Klan Ji. Mereka bertiga duduk di kapal dewa dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Mereka memasang total tiga lapis pesona kedap suara, tidak ingin orang luar mendengar percakapan mereka. Feng Fei Yun dan yang lainnya bergegas dan akhirnya tiba di tepi danau sebelum langit menjadi gelap. Ini danau kuno yang kamu bicarakan. Hanya tokoh-tokoh top dari setiap zaman yang bisa meninggalkan nama mereka di loh batu di danau. Wang Meng menatap permukaan danau yang jernih dan sebening kristal, hatinya dipenuhi rasa bangga. Dia ingin mengangkat tombak kuno di tangannya dan mengukir namanya di loh batu. Ning Suai menatap perahu yang berlabuh di tepi danau dan berkata sambil berpikir, silakan jika kamu ingin mati. Ayo pergi. Wang Meng menarik nafas dalam-dalam, mengibaskan salju di tubuhnya. Tubuhnya melayang ke udara, dan dengan satu langkah, dia mendarat di danau. Menggunakan tombak sebagai kuas, dia ingin mencantumkan namanya ke tablet batu. Feng Fei Yun mengangguk sambil memperhatikan langkah Wang Meng. Bakat orang ini memang luar biasa dan sangat dekat dengan pencapaian besar God Best. Bersama dengan kekuatan bawaannya, sangat sedikit orang di pangkalan Dewa Puncak yang bisa menjadi tandingannya. Ledakan. Di tepi danau, seberkas cahaya spiritual terbang keluar dari kapal Dewa Kristal Ungu, mengaduk ombak di permukaan danau. Itu langsung bertabrakan dengan dada Wang Meng, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang. Dia jatuh di pantai dan menggali ke dalam salju. Huff, kamu benar-benar tidak tahu aturannya. Orang sepertimu masih ingin meninggalkan namamu di tablet. Ning Fengdao merengut dan merasa bahwa Wang Meng terlalu cuek. Jika begitu mudah untuk meninggalkan nama seseorang di tablet, mereka tidak akan menunggu di sini selama tiga hari. Bajingan, siapa yang kau sebut bukan siapa-siapa. Keluar dan lawan aku jika kau punya nyali. Wang Meng menggosok pantatnya dan merangkak keluar dari salju. Kami berdua adalah murid pagoda, jadi aku tidak ingin mempermalukanmu di depan orang luar agar mereka tidak menertawakan kami. Mata Ning Fengdao bersinar dengan kilatan bangga. Statusnya di pagoda sangat tinggi, jadi tentu saja dia tidak ingin merusak citranya. Orang luar yang dia maksud bukan hanya Ji Yunyun dan Qin Ming, tetapi juga keajaiban dari sekte besar lainnya. Ada banyak ahli di sini, tapi banyak dari mereka yang bersembunyi di bayang-bayang tanpa menunjukkan diri. Wang Meng marah karena marah. Kata-kata Ning Fengdao hanya menguliahi dia, mengatakan bahwa dia belum dewasa dan kehilangan muka untuk pagoda. Tidak ada yang bisa mengambil kata-kata seperti itu. Selain itu, Wang Meng adalah murid dari Marsial Tower Lord. Tidak peduli seberapa kuat Ning Fengdao, dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata yang tidak memberinya muka. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Ning Fengdao telah berada di Pangkalan Dewa Pencapaian Besar selama bertahun-tahun dan berada di peringkat ke-40 dalam daftar pagoda. Bahkan jika dia melawan 10 pembudidaya Pangkalan Dewa Pencapaian Besar pada saat yang sama, dia masih bisa dengan mudah menang. Ning Suai menuangkan air dingin ke Wang Meng, ada banyak keajaiban di sini hari ini. Jika kamu benar-benar melawannya, dia mungkin akan membunuhmu demi reputasinya. Langkah kaki Wang Meng berhenti. Meskipun kata-kata Ning Suai tidak enak didengar, itu adalah kebenaran. Malam tiba dengan bulan yang cerah di langit. Bulan malam ini sangat besar. Itu adalah bulan purnama. Cahaya bulan menyinari dan menyinari tablet setinggi 33 meter di tengah danau, membuatnya tampak seperti sepotong batu giyok putih tanpa cacat. Ukiran kuno muncul di tablet. Setiap nama memiliki kilau seperti kristal di bawah sinar bulan. Setiap nama mewakili keajaiban teratas dari satu generasi. Beberapa bahkan karakter mitos. Semuanya muncul di tablet ini. Long Jiang Ling, bukankah ini satu-satunya permaisuri dalam sejarah dinasti pangkalan dewa? Kultifasinya tak tertandingi dan kekuatannya begitu besar sehingga semua sekte di dunia harus tunduk padanya. Dia benar-benar meninggalkan namanya di tablet ini sebelumnya. Nalan Hongtau adalah kepala generasi pertama klan Nalan, salah satu dari empat klan besar. Klan Nalan adalah salah satu klan paling kuno di dinasti Jin, bahkan lebih tua dari klan kerajaan. Mereka hampir menjadi penguasa dinasti Jin, tetapi pada akhirnya, mereka kalah dari klan panjang dengan selisih kecil. Sejak saat itu, seluruh klan mundur dari ibu kota ilahi dan menjadi penguasa prefektur awan surgawi. Sudah lama sejak kami berpartisipasi dalam kompetisi, klan Nalan telah ada setidaknya selama 10.000 tahun dengan kekuatan yang mengerikan. Usia mereka jauh melebihi tiga klan besar lainnya. 10.000 tahun yang lalu, Nalan Hongtau meninggalkan namanya di tablet ini. Melihat nama Nalan Hongtau di tablet membuat semua keajaiban di sini berpikir tentang klan Nalan, penguasa wilayah utara dinasti Jin. Meskipun klan Nalan tidak sekaya klan Yin-Gou, dan mereka tidak sekuat klan Beiming, beberapa ribu tahun yang lalu, mereka mampu bersaing dengan klan panjang untuk memperebutkan dunia. Meski kalah, mereka masih bisa menduduki wilayah prefektur. Mampu bertahan selama beberapa ribu tahun di bawah kekuatan klan kerajaan membuktikan betapa kuatnya mereka. Focanzi adalah karakter yang didewakan, mungkin seseorang dari 30.000 tahun yang lalu. Dia memperoleh dao surgawi dan menghilang dari dinasti Jin. Ada yang mengatakan bahwa dia meninggal di puncak gunung. Yang lain mengatakan bahwa dia mengenakan jubah biara dan melakukan perjalanan ribuan mil ke barat, meninggalkan dinasti Jin menuju dunia yang lebih besar. Setiap nama di tablet itu terkenal sepanjang saman. Mereka adalah raja dari generasi mereka dan dicatat dalam catatan sejarah. Di luar Long Jiangling, Nalan Hongtau, dan Focanzi, ada beberapa nama luar biasa lainnya yang mengejutkan penonton. Ini secara pribadi ditulis oleh mereka ketika mereka masih muda, bukan setelah mereka menjadi terkenal. Justru karena inilah energi dao yang terkandung dalam kata-kata itu tidak begitu kuat. Jika tidak, kata-kata yang ditinggalkan oleh salah satu dari mereka akan dapat membunuh seorang kultifator mandat surga setelah ribuan tahun. Nama-nama dari begitu banyak pahlawan berkumpul bersama. Jika mereka semua berada di masa jayanya, bahkan Zhu Qing akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan itu. Orang-orang ini terlalu kuat. Mereka adalah ahli terkuat dari semua era. Hanya pada malam bulan Purnama, ketika bulan dilahap dan dunia jatuh ke dalam kegelapan, seseorang dapat mengukir namanya di tablet. Ini adalah tablet yang mencatat raja-raja. Siapapun yang dapat meninggalkan namanya di sini akan diberkati oleh surga dan menjadi ahli terkuat di generasinya. Rumor mengatakan bahwa mereka yang dapat meninggalkan nama mereka di sini akan disukai oleh orang bijak dan kultifasi mereka akan sangat meningkat. Saya mendengar bahwa seseorang hanya berada di basis dewa perantara, tetapi setelah meninggalkan nama mereka di sini, mereka langsung mencapai puncak pencapaian besar pangkalan dewa. Terus, ada pangkalan dewa puncak yang meninggalkan namanya di sini. Setelah satu malam, kultifasinya langsung menembus pencapaian besar dan mencapai mandat surga tingkat pertama. Umur 500 tahun sangat membuat iri. Mereka bahkan tidak perlu mengalami kesengsaraan bumi. Langit baru saja berubah gelap. Masih ada waktu lama sebelum gerhana bulan. Namun, seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak percaya bahwa saya harus menunggu sampai gelap untuk mengukir nama saya di tablet. Seorang pembudidaya muda yang mengenakan jubah emas tiba-tiba keluar dari awan. Armor emasnya bersinar terang saat dia memegang tombak emas. Dia mengarahkan langsung ke tablet. Suara mendesing. Salah satu kapal dewa melepaskan penghalang cahaya, ingin menghentikannya, tetapi kultifasi kultifator berjubah emas ini sangat tinggi. Empat jiwa perang binatang aneh muncul di punggungnya, bergegas keluar, menembus penghalang cahaya. Tombak itu berada tepat di depan tablet. Dia ingin mengukir namanya. Terlepas dari apakah itu ulat sutera yang tersembunyi atau keajaiban di kapal ilahi, mereka semua sangat gugup saat ini. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Mungkinkah mereka akan mengizinkan seseorang yang muncul entah dari mana untuk meninggalkan namanya di Monumen Sein? Feng Feiyun berdiri di tepi danau dan menatap tablet itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku akan mati. Ledakan. Tombak emas itu masih berjarak tiga kaki dari tablet. Salah satu nama di tablet itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi gambar seorang permaisuri. Ini adalah nama, Long Jiangling. Meskipun kata-kata ini ditinggalkan beberapa ribu tahun yang lalu, tiga kata, Long Jiangling, berisi dao permaisuri. Itu setara dengan kekuatan permaisuri ketika dia meninggalkan namanya di tablet. Bab 272. Long Jiangling. Jika waktu diputar ulang dua ribu tahun yang lalu, maka nama wanita ini sudah cukup untuk membuat semua pria di dunia ini gemetar. Selama era itu, tidak ada pria yang bisa melihatnya tanpa menundukkan kepala dan berlutut. Bahkan beberapa pahlawan hebat di zaman itu akan menjauh darinya karena mereka tidak ingin terlalu dekat dengannya. Bagi seorang wanita untuk menjadi seorang permaisuri, tidak hanya membutuhkan kultivasi yang kuat, metode kejam, kecerdasan tertinggi, dan hati yang kejam, tetapi mereka juga perlu mengatasi semua kelemahan wanita. Wanita seperti itu mungkin tidak akan muncul sekalipun dalam sepuluh ribu tahun. Namun, jika seorang wanita terlalu kuat, maka akan selalu ada kelemahan yang fatal. Bahkan kultivasi yang hebat pun tidak akan mampu mengatasi kelemahan ini. Pada akhirnya, Long Jiangling meninggal secara tidak wajar. Setelah memerintah selama 250 tahun, dia masih secantik bunga dan semuda kecantikan berusia 16 tahun. Pada hari itu, darah menodai istana kekaisaran saat lonceng berkabung berbunyi selama sembilan hari. Permaisuri hebat yang secantik peri tiba-tiba meninggal dunia. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal, dan tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Namun, hanya satu orang yang bisa membunuhnya di era itu. Dan itu adalah dirinya sendiri. Long Jiangling telah mati selama 2000 tahun. Tidak peduli seberapa berbakat dan cantiknya dia, dia tetap mati di era itu. Generasi selanjutnya hanya bisa melihat namanya di buku kuno dan buku sejarah. Tapi hari ini, sosoknya sekali lagi muncul di permukaan danau. Long Jiangling terbang keluar dari tiga nama yang dia ukir secara pribadi. Saat itu, dia belum memakai regal Dragon Robe, tapi dia sudah memiliki aura naga kerajaan. Yang lain hanya bisa memandangnya dengan aura yang mulia dan mengancam. Ini hanya hantu abadi, dan dia hanya pangkalan Dewa Puncak pada saat itu. Ledakan Auranya menyebabkan orang lain mundur. Dengan tamparan biasa, tombak emas di tangan kultifator berjubah emas itu hancur menjadi tiga bagian. Pluf Kultifator berjubah emas, yang telah mencapai pangkalan Dewa Puncak dan memahami sembilan niat ilahi. Berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tetap utuh. Proyeksi Permaisuri terbang kembali ke tablet dan berubah menjadi tiga kata kuno, Long Jiangling. Adegan ini terlalu mistis. Karakter tertinggi dari 2000 tahun yang lalu benar-benar mencantumkan seutas jiwanya di tablet. Kehebatan pertempurannya beberapa kali lebih besar dari seorang raja pada level yang sama, pada dasarnya tidak terkalahkan. Begitukah rupa Permaisuri ketika dia masih muda? Suara Putri Luofu datang dari kereta di langit utara. Itu ditutupi oleh awan hitam dan diblokir oleh sang putri. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga sepertinya mengajukan pertanyaan. Si Ye Lai adalah seorang jenius sejarah agung, tetapi pada akhirnya, dia tetaplah anjing Putri Luofu. Dia secara alami tidak mau menerima ini. Tidak ada yang ingin menjadi anjing, tetapi dia hanya bisa bertahan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membawa sang putri ke kutukan abadi. Dengan cara ini, dia akan bisa menjadi tuan sementara dia menjadi anjingnya. Setiap kali dia memikirkan tentang sang putri yang berlutut di depannya seperti seekor anjing, memohon padanya, membiarkan dia memerintah dan memukulinya, darahnya tidak bisa tidak mendidih. Jika dia bisa menunggu sampai hari itu, mengapa dia tidak menjadi seekor anjing sekarang? Putri Luofu secara alami tahu bahwa anjing ini gelisah, tetapi itu adalah anjing paling ganas yang tahu cara menggigit. Untuk menjadi permaisuri tertinggi seperti Long Jiangling, jika dia bahkan tidak bisa menjinakkan seekor anjing, lalu bagaimana dia bisa menjinakkan dunia? Long Jiangling hanya begitu-begitu. Jika saya mengambil tindakan, saya pasti bisa menghancurkan jejak jiwanya di tablet. Si Yelai mengenakan jubah putih dan berdiri dengan hormat di samping kereta. Dia tidak berani melewati batas. Huff! Ketika permaisuri meninggalkan namanya, dia hanya berada di puncak pangkalan dewa. Jika Anda mencoba menantang tablet sekarang, Anda tidak akan melawan permaisuri, itu akan menjadi orang bijak yang bijak pada level yang sama dengan Anda. Anda hampir tidak berada di level sejarah agung, Anda masih jauh dari mampu melawan mereka. Mu Tantian tersenyum dengan jijik. Mu Tantian dan Mu Yuedi sama-sama jenius top dari Muklan. Mereka adalah pahlawan muda dengan pencapaian besar di tingkat basis dewa dan merupakan dua dari jenderal sang putri yang paling cakep. Untuk meninggalkan nama seseorang di tablet, pertama-tama seseorang harus mengalahkan karakter kuno di level yang sama. Ini hanya langkah pertama. Aku kencing di celana. Permaisuri masa lalu memang tidak bisa diremehkan. Sangat kuat? Apakah ini masih kekuatan dari pangkalan dewa puncak? Ning Suai menyaksikan hantu permaisuri mengambil tindakan. Itu benar-benar mengejutkan. Sebelum ini, dia tidak berani membayangkan bahwa pangkalan dewa puncak dapat mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan. Paman, apakah kamu benar-benar sekuat ini? Kultivasi Wang Meng sedikit lebih lemah dari pria berjubah emas, tetapi dia langsung terbunuh oleh satu tamparan dari permaisuri. Wajar saja, dia tidak berani menantang tablet itu lagi. Ning Suai juga menatap Feng Feiyun. Orang ini juga monster. Basis dewa perantara mampu membunuh pangkalan dewa puncak dengan tujuh niat ilahi. Setelah keluar dari menara tak terukur, kultivasinya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kehebatan pertempurannya lebih dari sepuluh kali lebih besar dari milikku. Bahkan dengan niat ilahi kesembilanku, aku hanya akan mampu memblokir salah satu gerakannya. Langkah kedua pasti akan membunuhku. Pada saat ini, Feng Feiyun hanya berjarak dua langkah dari pangkalan dewa pencapaian besar. Sebelumnya, dia telah menghitung jarak antara dia dan permaisuri ketika dia masih muda. Bahkan dia tidak percaya hasilnya. Bakat manusia bisa menjadi menakutkan ini. Itu benar-benar melampaui Phoenix. Ning Suai bertanya, bagaimana jika Anda menggunakan harta roh? Feng Feiyun menjawab, tidak ada gunanya. Harta karun roh akan ditekan oleh kekuatan tablet dan tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Untuk meninggalkan nama seseorang di tablet, seseorang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Little Demones memegangi lengan baju Feng Feiyun dan menatapnya, Bro, bukankah itu berarti tidak ada harapan untukmu? Jelas bahwa dia juga ingin meninggalkan namanya di tablet, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat lawannya. Belum tentu, jika kamu bisa, Feng Feiyun berhenti di tengah kalimatnya. Matanya terfokus pada tablet saat nyala api menyala di matanya. Dia menemukan petunjuk dan ingin melihat melalui monumen suci ini. Ia merasa monumen suci ini memiliki kekuatan yang melegenda. Dia hanya melihat kekuatan ini tercatat dalam catatan kuno Ras Iblis Phoenix. Namun, itu hanya mirip, dan dia tidak bisa memastikan. Di bawah sinar bulan, tablet itu bersinar seterang batu giyok. Itu tampak seperti tebing yang pecah dari langit, penuh dengan spiritualitas. Jika itu benar-benar batu roh jenis itu, maka mereka yang meninggalkan nama mereka di tablet ini mungkin suatu hari nanti akan mencuri tubuh batu mereka untuk memurnikan tubuh mereka yang sebenarnya. Kemudian, mereka akan keluar dari batu dan menantang langit. Ada 18 jenis batu roh di dunia ini, masing-masing lebih mistis dari sebelumnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin langka mereka. Beberapa bahkan unik di dunia ini. Misalnya, batu roh naga, peringkat ke-10. Hanya ada satu di seluruh dinasti jin. Itu bisa menstabilkan nasib negara dan melindungi dinasti selama beberapa ribu tahun. Contoh lainnya adalah batu daumisasi. Ini adalah batu yang dibentuk oleh saint spirit. Jika seseorang dapat memahami esensi sebenarnya dari batu daumisasi, maka setelah beberapa ribu tahun, mereka mungkin dapat menjadi setengah suci. Dalam legenda, ada batu roh yang lebih berharga dan langka. Beberapa bahkan dapat memperbaiki langit, menstabilkan alam, dan menerangi bintang-bintang. Tablet di depannya mengingatkannya pada batu roh legendaris. Namun, dia belum pernah melihat batu roh jenis ini sebelumnya dan tidak percaya bahwa itu akan muncul di kerajaan manusia, jadi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Tidak ada yang berani mencoba lagi karena mereka tidak mau mengikuti jejak kultifator berjubah emas. Setelah gerhana bulan, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan total. Kekuatan tablet akan berkurang setengahnya, jadi inilah waktu terbaik untuk meninggalkan namamu. Banyak orang tahu betapa kuatnya orang bijak itu. Ingin mengalahkan mereka sama sulitnya dengan naik ke surga. Hanya ketika hari sudah gelap, ketika kekuatan monumen suci berkurang setengahnya, barulah ada kesempatan. Bahkan jika kekuatan tablet di belah dua, bisakah kamu menemukan pangkalan dewa puncak untuk mengalahkan permaisuri? Bisakah Anda menemukan pangkalan dewa pencapaian besar untuk mengalahkan nalan Hongtau? Bisakah kita menemukan seseorang yang bisa mengalahkan Focanzi di mandat surga tingkat ketiga? Seseorang bertanya, yang lain tidak tahu harus berkata apa. Belum tentu, sebuah suara menyeramkan muncul. Layar dewa hitam menutupi langit dan bumi, seperti awan hitam, terbang dari langit barat, menghalangi bulan di langit dan menghalangi salju yang berterbangan. Suara mendesing. Seorang pria berpakaian hitam dengan kabut berdarah melayang di atas kepalanya muncul dari udara tipis di permukaan danau. Dia mengulurkan tangan, dan layar dewa hitam di langit terbungkus oleh angin dingin dan dibawa ke tangannya. Ini adalah seorang pria tanpa warna apapun. Kulitnya lebih putih dari salju di tanah, lebih putih dari mayat. Wajah putih dan jubah hitam. Begitu dia muncul, semua orang menjadi tenang. Sial, mereka benar-benar datang ke sini. Ning Suai terjun ke salju lagi, hanya memperlihatkan pantat dan kakinya seperti burung unta. Dia adalah salah satu penerus dari sekte jahat. Siapa yang tahu evil sekbi Ning Suai mana yang dimaksud? Bagaimana dia bisa begitu ketakutan? Wang Meng mencengkeram betisnya dan menyeretnya keluar dari salju. Dia memegangnya terbalik dan bertanya, siapa orang-orang ini? Bahkan jika mereka adalah Raja Yama, kamu tidak perlu setakut ini. Mereka adalah Raja Yama dan Raja Yama muda. Ning Suai menutupi wajahnya dengan kedua tangan karena takut dikenali. Jika kamu tidak memberitahuku, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membuangmu? Wang Meng tertawa dan mengayunkan tubuh kurus Ning Suai ke udara. Kultifasi Ning Suai lebih tinggi dari Wang Meng, tapi dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa menggunakan kultifasinya. Tidak-tidak, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Ning Suai takut Wang Meng akan melemparkannya. Itu akan menjadi akhir dari dirinya, jadi dia perlahan menjelaskan, pria berwajah pucat berbaju hitam ini adalah penguasa keempat kuil Senluo. Bab 273 Itu adalah pria berbaju hitam berwajah putih, Suai Chang Kiao. Sayangnya, dia tidak pernah tersenyum sebelumnya. Penguasa keempat kuil Senluo adalah murid langsung dari Tuan Balai. Dia mewakili kehendak seluruh kuil. Semua orang terdiam setelah melihat keturunan sesat keluar lagi. Mereka semua terintimidasi oleh energi jahat dan jahat ini. Bahkan lampu di perahu dewa agak redup. Semua pahlawan muda menyembunyikan aura mereka. Jika memungkinkan, mereka tidak mau terlibat dengan aliran sesat. Suara mendesing. Bayangan hitam lainnya melintasi langit dengan sebuah istana di tangannya. Dia mendarat di danau dan menghadap Suai Chang Kiao dari jauh. Ketiga, kamu terlambat. Suai Chang Kiao berdiri di atas danau seolah-olah itu adalah tanah datar. Salju yang turun tidak meleleh sama sekali saat mendarat di rambutnya. Tentu saja, salju itu indah. Namun, ketika mendarat di kepalanya, itu penuh dengan perubahan seperti rambut putih orang tua. Itu karena aku bertemu seseorang di jalan dan bertukar tiga jurus dengannya. Pria bernama tert bermain dengan istana di tangannya. Istana ini terbuat dari black tortoise steel. Itu sepuluh kali lebih berat dari istana kekaisaran, tapi itu melayang di tangannya seperti sebongka besi. Oh, mengapa Anda hanya bertukar tiga gerakan? Suai Chang Kiao bertanya. Karena jika kita bertukar satu gerakan lagi, aku mungkin mati di tangannya. Kakak ketiga tertawa kecil. Yang ketiga ini tentu saja bukan orang biasa. Dia adalah penguasa ketiga kuil Senluo. Semua keturunan sesat dipilih dari sepuluh ribu dan tak terkalahkan. Namun, dia sama sekali tidak merasa malu setelah kalah dalam tiga jurus. Sebaliknya, dia merasa terhormat. Bahkan Suai Chang Kiao tidak mengerti dan bertanya, siapa orang ini? Noble muda sempurna, Suyun. Mata gelap ool terterbakar dengan dua bola wil o, dewis. Dia seperti serigala sendirian di hutan belantara, dengan mata hijau dan wajah hijau. Wajahnya sehijau rumput di kuburan. Jadi itu dia, Suai Chang Kiao tiba-tiba menyadari bahwa tidak banyak orang yang dapat menahan bahkan satu gerakan dari Suyun. Mampu menahan tiga jurus dari Suyun sudah cukup menakjubkan. Dia memang layak menjadi tuan ketiga. Suyun bukanlah seseorang yang suka berkelahi dengan laki-laki. Kenapa dia tidak menggunakan jurus keempat untuk mencabut nyawamu? Suara itu terdengar. Kakak ketiga berdiri di tepi danau dan melihat kesumber suara dari jauh. Dia melihat seorang pemuda berjubah putih berdiri di danau. Pria muda ini memegang tangan seorang gadis kecil yang lucu. Berdiri di salju, mereka tampak seperti sepasang kakak dan adik. Tepatnya, gadis kecil itu memegang lengan bajunya. Kakak laki-laki itu jelas adalah murid pagoda karena dia mengenakan jubah pagoda. Adik perempuannya cukup imut dengan mata berkedip dan pipi merah jambu. Dia memegang kucing di tangannya. Mata saudara ketiga menjadi lebih hijau saat dia tersenyum dan berkata, karena dia mengejar seseorang. Siapa? Feng Feiyun bertanya. Bukankah Suyun sedang memulihkan diri? Mengapa dia datang ke Trinity? Apakah untuk mengejar orang itu? Wanita tercantuk di dunia, Namong Hongyan. Tawa saudara ketiga sangat menyeramkan, membuat salju turun lebih cepat. Mustahil, Feng Feiyun tidak mempercayainya. Meskipun Yang Noble Flawless adalah playboy nomor satu di dunia, dia pasti seseorang yang memiliki prinsip dan tahu batasannya. Kalau tidak, Feng Feiyun tidak akan menganggapnya sebagai teman. Dia jelas tahu bahwa Namong Hongyan dan Feng Feiyun memiliki hubungan khusus, jadi bagaimana dia bisa mengejarnya sampai ke Trinity? Kakak ketiga tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Karena jika Su Yun ingin menyentuhnya, maka dia tidak akan menjadi bangsawan muda tanpa cacat. Feng Feiyun percaya bahwa dia tidak salah tentang orang ini. Kakak ketiga berkata, Su Yun tidak ingin menyentuhnya, dia ingin membunuhnya. Saat kata-kata ini keluar, semua keajaiban terkejut. Tidak ada yang bisa menebak mengapa Su Yun melakukan ini. Seseorang benar-benar berani menyerang wanita tercantuk di dunia. Apalagi pelakunya adalah playboy nomor satu. Kakak ketiga adalah penguasa ketiga Kuil Sen Luo, jadi dia tentu saja tidak perlu berbohong. Apakah yang Noble Flawless memukul kepalanya? Dia benar-benar mencoba membunuh Namong Hongyan selain berbohong kepada kita bahwa dia akan pulih. Apa yang orang ini rencanakan? Ning Su Wei membenamkan kepalanya di salju dan berbicara dengan suara teredam. Dia sepertinya takut dikenali oleh Su Wei Changkiao dan Oul Ter, dua putra mahkota dari sekte jahat. Seperti kura-kura yang hendak hibernasi, dia meringkuk menjadi bola. Feng Feiyun mengerutkan ke Ning dan bertanya lagi, jadi, apakah dia mengejar Namong Hongyan atau tidak? Saudara ketiga menjawab, tentu saja. Dan hasilnya, Feng Feiyun menjadi gugup. Hasilnya, hasilnya adalah Yang Noble Flawless dibutakan sementara nasib dan keberadaan Namong Hongyan tidak diketahui. Kakak ketiga menghela nafas, sejak saat itu, Yang Noble Flawless menjadi cacat. Jadi, Namong Hongyan membutakan matanya. Feng Feiyun ingin bertanya di mana Namong Hongyan menghilang, tetapi pada akhirnya, dia bertanya pada Su Yun terlebih dahulu. Sulit bagi seorang pria untuk menimbang pro dan kontra antara seorang teman dan seorang kekasih. Bukan itu. Yang membutakan matanya adalah dirinya sendiri karena melihat wajah Hongyan. Hanya dengan membutakan matanya sendiri dia bisa mengatasi pesona Hongyan dan membunuhnya. Pria manapun yang memiliki mata tidak akan bisa membunuhnya. Feng Feiyun tidak mengerti mengapa Yang Noble Flawless sangat membenci Namong Hongyan. Sedemikian rupa sehingga dia tidak keberatan membutakan matanya sendiri. Saudara ketiga melanjutkan niat membunuhnya sangat kuat. Bahkan wanita tercantuk di dunia pun akan kejam padanya. Saat ini, hati Feng Feiyun tidak lagi tenang. Seolah-olah sebuah batu telah dilempar ke danau yang tenang, menyebabkan munculnya riak. Cahaya bulan sangat terang. Salju terus turun. Bulan dan salju terjalin di malam ini. Ini seharusnya menjadi malam yang indah. Memeluk kekasih sambil duduk di dekat jendela sambil memandangi salju dan bulan. Namun, kecantikan seperti ini telah menjadi keinginan yang luar biasa. Itu dihancurkan tanpa ampun oleh energi jahat. Salju tidak lagi indah, dan bulan bahkan lebih cantik lagi. Setelah gerhana bulan, hanya akan ada seperempat jam sebelum jam tergelap. Jika kita semua bergegas maju dalam waktu sesingkat itu, kita tidak akan bisa menang. Sebaliknya, tidak ada dari kita yang bisa mencapai loh suci. Saya punya saran. Sebelum saat tergelap tiba, mengapa kita tidak memutuskan yang terkuat dari setiap level? kata Sue Chang Kiao. Saran ini layak, tetapi ada terlalu banyak murid dari pagoda di sini. Sekte kita yang lain akan dirugikan. Seseorang berkata, Pagoda Wan Siang, haha, hanya kru yang beraneka ragam. Beraninya mereka menyebut diri mereka tempat suci nomor satu di dunia. Yang benar adalah bahwa mereka telah menurun sejak lama. Suara menembus datang dari kapal perang gading merah di danau. Kapal perang gading merah ini sangat besar dan bisa membawa 10 ribu orang. itu benar-benar gelap tanpa satu cahaya pun, memberi orang lain perasaan yang sangat misterius. Siapa yang begitu sombong berani memandang rendah pagoda Wan Siang? Kapal ilahi ungu emas Feng Ningdau menghadapi kapal perang gading merah dari kejauhan. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Sebuah cibiran datang dari kapal perang gading merah, dulu, tempat suci 100 pagoda Wan Siang. Setiap pagoda adalah keberadaan tertinggi. 90 persen pahlawan di dunia berasal dari pagoda Wan Siang. Pada saat itu, pagoda Wan Siang begitu megah. Pengaruhnya di dunia bahkan lebih besar dari sebuah dinasti. Tapi sekarang, pagoda Wan Siang telah menurun drastis. Bahkan tidak ada satu pun jenius sejarah agung di dunia. Pagoda Wan Siang memiliki dua jenius sejarah agung. Seorang murid tidak bisa membantu tetapi berseru. Tawa keras datang dari kapal perang gading merah, kamu berbicara tentang si Ye Lai dan iblis kecil dari klan Feng. Sosok anggun muncul di haluan kapal perang. Dia mengenakan Gren Sun Divine Robe dan berdiri di atas layar tinggi seperti awan asap yang melayang tertiup angin. Dia memegang bunga merah di tangannya, teratai merah neraka. Bahkan penguasa sesat, Sue Chang Kiao dan ketiga, mundur dua langkah setelah melihat gadis ini. Mereka tidak berani terlalu dekat dengannya. Gadis ini juga seorang penguasa sesat, dan statusnya sama dengan Sue Chang Kiao dan ketiga. Namun, mereka berdua tidak semenakutkan dia. Setelah mendengar suara gadis ini, Ning Suai, yang sedang berbaring di salju, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia menggumamkan sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Apakah menurutmu mereka berdua tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai jenius sejarah agung? Si Yelai mencibir. Hong Lian mencibir, si Yelai layak disebut jenius sejarah agung. Baik itu kultivasi, kemauan keras, atau kecakapan bertarung, dia terlalu kurang dibandingkan dengan para jenius sejarah agung. Mereka sama sekali bukan karakter dengan level yang sama. Meskipun Little Demones memiliki bakat yang tiada taraf, dia masih terlalu muda dan tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para jenius sejarah agung. Tuan, karena Anda meremehkan pagoda kami seperti ini, sepertinya kultivasi Anda pasti sangat menakjubkan. Saya ingin meminta saran. Ning Fengdao melonjak ke langit dengan deru. Sepuluh kereta emas di kapal ilahi valet emas juga melaju ke depan. Sinar keemasan berkedip saat roda menghancurkan energi dingin di udara dan menyerbu ke arah si Ehonglian. Kakak tidak perlu mengambil tindakan terhadapmu. Biarkan aku menunjukkan seberapa banyak pagoda telah jatuh. Jika Anda ingin meninggalkan nama Anda di tablet suci, maka hanya penguasa kuil kami yang dapat melakukannya. Ketiga terbang di depan Ning Fengdao dan langsung melepaskan istananya yang terbuat dari baja kura-kura hitam, menabrak sepuluh kereta emas. Pertempuran hebat akan segera dimulai. Di satu sisi adalah para penguasa dari kuil Senluo sementara di sisi lain adalah keajaiban dari pagoda. Salah satunya adalah sekolah sesat nomor satu sementara yang lainnya adalah tempat suci nomor satu. Hari ini, sepertinya mereka akan menjungkir balikkan dunia. Bukan hanya tentang meninggalkan nama mereka di tablet, tapi juga tentang siapa yang lebih kuat di dunia ini. Ini mungkin alasan utama mengapa ketiga penguasa kuil Senluo datang ke Trinity. Mereka ingin melawan dan mengalahkan tempat suci nomor satu untuk memberi tahu dunia bahwa aliran sesat akan muncul kembali. Bab 274 Istana ini terbuat dari besi kura-kura hitam. Itu gelap gulita dan berat, dengan 33 pilar menghubungkan bagian atas dan bawah. Bahkan ubin-ubin itu dihubungkan dengan besi cair. Siapa yang tahu berapa beratnya? Orang biasa bahkan mungkin tidak bisa mengangkat satu genteng pun dari istana. Tapi bagi all three, itu hanyalah senjata baginya untuk bertarung. Ledakan 10 kereta emas hancur berkeping-keping oleh istana kura-kura hitam. Rantai yang terhubung ke kereta tidak bisa menahan gaya dan putus. Celepuk. 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 Tiga kereta emas jatuh ke danau yang dingin seperti lembu yang tenggelam ke laut. Mereka hanya membangkitkan tiga gelombang putih. Ada juga tiga kereta emas yang diubah bentuknya oleh istana kura-kura hitam. Cahaya keemasan pada mereka meredup, dan formasi yang terukir hancur dengan paksa, tidak mampu menopang kereta emas di udara. Mereka langsung menabrak padang salju yang tak terbatas, meninggalkan tiga bekas yang dalam. Dan sugold dari Omni Heaven Marcus Palace benar-benar tidak berharga. Satu kereta perang bisa melawan 10 ribu pasukan, tapi menurutku kekuatan tempurnya tidak sebesar itu. Oul Tert melambaikan lengan bajunya seperti bendera dan mengingat istana hitam besar itu. Itu melayang di telapak tangannya dan diputar dengan lembut. Kekuatan kereta emas secara alami luar biasa, dan kultifasi Ning Feng Dao juga sangat tinggi. Namun, dia menderita kerugian besar hanya dalam satu pertukaran. Enam dari sepuluh kereta emas telah hilang. Dan ini hanya satu gerakan. Desir, desir. Kin Ming dan Ji Yun Yun terbang keluar dari kereta kecubung dan berdiri di geladak kapal dewa. Tubuh mereka memancarkan cahaya dan energi spiritual mengalir melalui mereka. Mereka adalah tamu terhormat Ning Feng Dao, jadi mereka secara alami muncul untuk mendukungnya. Kin Ming dengan dingin mendengus, para penerus sesat benar-benar hidup sesuai dengan reputasi mereka. Sayangnya, dunia sedang makmur sekarang, dan jalur kultifasi yang lurus telah mengambil alih dunia. Kamu masih berani keluar, bukankah kamu mencari kematian? Sangat cerewet. Oul Tert menginjak permukaan danau, mengaduk tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya ditembakkan. Tetesan air dingin ditutupi lapisan cahaya metalik saat mereka melesat di udara seperti meteor. Semua orang sangat waspada terhadap penerus sesat dan tidak berani membawa mereka. Seni pedang Kin Ming telah mencapai level lain. Dia telah mengolah 10 ribu pedang kembali ke satu, keluarga Kin ke alam yang sangat tinggi. Saat dia menyerang, cahaya pedang terbelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Hingga berubah menjadi 422 bayangan pedang. Bayangan pedang memadat menjadi naga panjang, seperti banjir yang dibentuk oleh puluhan ribu pedang. Gulungan besi kuno terbang keluar dari punggung Ji Yun Yun, dan di atasnya ada gambar yang digambar dengan sikat besi. Ini bukan hanya gambar, tetapi juga diagram formasi. Itu bisa digunakan untuk membunuh dan bertahan. Uh, uh. 422 bayangan pedang tersebar oleh tetesan air, dan gulungan besi itu tertembus oleh tetesan air. Kultivasi saudara ketiga terlalu tinggi. Meskipun dia hanya menembakkan dua tetes air, itu cukup untuk menembus metode mereka dan melukai mereka. Kin Ming dan Ji Yun Yun mundur pada saat bersama, tubuh mereka terlempar ratusan meter dan jatuh ke dataran bersalju di tepi danau, menciptakan dua lubang yang dalam. Sebuah lubang berdarah meledak melalui dada Kin Ming. Darahnya berceceran di seluruh tanah bersalju, dan dengan cepat membeku menjadi bubur berdarah. Tangan kanan Ji Yun Yun hampir patah, dan cahaya spiritual mengalir keluar dari lukanya. Dua murid hebat dari klan teratas prefektur Grand Selatan bahkan tidak bisa menghentikan satu gerakan pun dari kakak ketiga dan mudah terluka. Kin Ming dikalahkan dengan mudah. Dia adalah ahli nomor satu dari klan Kin. Wang Ming tidak berani mempercayai matanya. Bahkan jika kakak ketiga sangat kuat, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan seorang jenius dari klan teratas dengan mudah. Kekalahan itu terlalu cepat. Para pembudidaya dari Grand Southern Prefecture ini tidak dapat menerima ini. Bukan karena bakat, itu karena perbedaan kultifasi terlalu besar. Feng Fei Yun berpikir bahwa kecepatan kultifasinya sangat cepat, cukup baginya untuk mendapatkan pijakan di antara generasi muda. Namun, setelah melihat kultifasi Su Yun dan kakak ketiga, dia merasa masih ada celah besar antara dia dan ahli generasi muda yang sebenarnya. Kultifasinya masih terlalu rendah. Bagaimana dia bisa menembus ke level yang lebih tinggi dalam waktu sesingkat mungkin? Orang-orang di sini semuanya adalah pahlawan muda. Banyak dari mereka berada di pangkalan Dewa Pencapaian Besar. Hanya dengan mencapai level ini mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kalau tidak, mereka hanya bisa menjadi penonton seperti saat ini. Feng Fei Yun juga ingin bertarung dan memamerkan kemampuannya. Keinginannya akan kekuasaan semakin kuat dan kuat. Apa gunanya memiliki talenta hebat? Kecakapan pertempuran adalah satu-satunya cara untuk menjadi pahlawan. Misalnya, Si Yelai telah mencapai tingkat sejarah agung, tetapi ini hanya karena dia hanya berada di mandat surga. Dia tidak bisa dibandingkan dengan jenius sejarah agung yang lebih tua atau bahkan putri Luofu. Agar tetap tak terkalahkan, pertama-tama seseorang harus menjadi lebih kuat. Jenius hanyalah ahli masa depan, tetapi dunia ini adalah panggung untuk yang kuat. Ledakan Ning Feng Dao telah berada di pangkalan Dewa Pencapaian Besar selama bertahun-tahun dan berada di peringkat ke-40 dalam daftar pagoda. Namun, saat ini, dia dikalahkan oleh kakak ketiga dan terluka parah oleh kuil kurakura hitam. Dia berlutut di tepi danau sambil terus-menerus batuk darah. Aku sudah memberitahumu bahwa pagoda telah menurun. Ning Feng Dao, bakatmu tidak buruk. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan 30% dari kultifasiku untuk mengalahkanmu. Pagoda telah menurun, jadi jika Anda bersedia tunduk ke olah ketiga kami, saya jamin dalam 3 tahun, kultifasi Anda akan 10 kali lebih kuat dari sekarang. Wajah hijau kakak ketiga memiliki senyum sinis yang bertahan lama di langit malam. Kakak ketiga juga seorang pemuda, bahkan lebih muda dari Ning Feng Dao. Namun, kultifasinya sangat menakutkan, menyebabkan banyak murid dari pagoda diam-diam menundukkan kepala. Ning Feng Dao agak ragu-ragu. Tidak hanya dia dikalahkan oleh saudara ketiga, tetapi hatinya juga dikalahkan. Mungkinkah Kuil Sen Luo sebenarnya lebih kuat dari pagoda? Mungkinkah hukum jasanya lebih kuat dari pagoda juga? Kalau tidak, bagaimana dia bisa kalah? Ini pasti itu. Ini pasti itu. Mungkin menjadi murid Kuil Sen Luo akan memberinya masa depan yang lebih baik. Feng Feiyun berdiri di samping pohon wilau tua di tepi danau. Little demoness mengenakan mantel bulu rubah putih sambil memeluk kucing putih. Dia memegang lengan bajunya sambil menatap Ning Feng Dao yang berlutut dengan mata bulat besarnya. Bro, dia peringkat ke-40 di daftar ratusan pagoda, pahlawan generasi muda. Kenapa dia berlutut di tanah dan tidak berdiri? Little demoness bertanya dengan suara manis. Dia tidak tahu banyak tentang dunia, jadi dia tidak bisa mengerti. Dia takut dipukuli. Tubuh yang lumpuh masih bisa berdiri, tetapi hati yang kalah tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Feng Feiyun menjelaskan. Bro, kamu bohong, dia berdiri. Little demoness menatap Ning Feng Dao yang perlahan bangun. Dia sebenarnya masih berlutut. Feng Feiyun meraih tangan Little demoness dan berbalik untuk pergi. Mereka menuju gurun bersalju tempat Feiyun berada, meninggalkan dua jejak kaki, satu besar dan satu kecil. Angin dingin menderu, memutar-mutar seribu tumpukan salju, menenggelamkan sosok mereka. Ada banyak ahli dari pagoda di sini, seperti Pangeran Ketiga Dasi, Si Ye Lai, dan Putri Luofu. Ada juga beberapa yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Namun, Feng Feiyun tidak ingin menonton lebih lama lagi. Bahkan jika seseorang bisa mengalahkan kakak ketiga atau bahkan ketiga penguasa, pagoda itu sudah kalah. Little demoness bertanya, Bro, apakah kita tidak akan memperebutkan nama kita di tablet? Jika kamu mau, aku bisa mengirimmu kembali. Feng Feiyun terus berjalan ke depan. Langkahnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan langkahnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Jika aku tidak ingin bertarung, maka aku juga tidak akan. Kaki Little demoness lebih pendek dari Feng Feiyun, jadi langkahnya lebih kecil dari Feng Feiyun. Namun, kecepatannya sama sekali tidak lebih lambat dari Feng Feiyun. Feng Feiyun dan Little demoness pergi, tetapi pertempuran di tepi danau tidak berhenti. Seolah-olah tidak ada yang tahu bahwa mereka telah pergi, dan tidak ada yang peduli apakah mereka tinggal atau pergi. Ning Suai juga menyelinap pergi, bukan karena dia kecewa dengan murid-murid pagoda, tetapi dia takut pada salah satu dari tiga penguasa. Dia ingin lari sejauh mungkin sehingga dia tidak akan pernah melihat orang itu lagi. Wang Meng, di sisi lain, tetap tinggal. Dia adalah seseorang yang menikmati menonton pertunjukan yang bagus. Semakin hidup suatu tempat, semakin dia ingin masuk. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi cukup hidup. Empat hari kemudian, itu masih berupa hamparan salju yang luas. Angin masih sangat kencang, sangat kencang, dan sangat dingin. Hujan salju lebat tidak berhenti. Salju yang menumpuk di tanah menjadi lebih tebal seolah-olah dunia akan memasuki saman es. Pagoda itu benar-benar kalah dari kuil Senluo dalam pertempuran di Danau Suci. Sepuluh kekalahan, huh, apakah karena aliran sesat terlalu kuat, atau pagoda benar-benar jatuh. Ada kuil Dewa Gunung yang bobrok di tengah gunung. Itu ditutupi sarang laba-laba, dan sudut dinding telah runtuh. Angin dingin bertiup melalui lubang, meniup kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kuil. Udara sangat dingin. Kuali yang awalnya digunakan untuk dupa kini tertutup lapisan air yang telah membeku menjadi es. Di samping patung yang runtuh, beberapa pengungsi telah menyalakan kayu bakar dan saat ini sedang mendiskusikan pertempuran yang terjadi di Danau Suci empat hari lalu. Mereka semua mendesah tanpa henti tentang pertempuran di Danau Suci. Aku mendengar jenius sejarah agung dari pagoda juga mengambil tindakan. Dia yang ke-10, tapi dia hanya bisa bertukar 3.000 jurus dengan penguasa keempat. Setelah itu, dia juga dikalahkan. Orang-orang dengan pakaian compang kemping ini adalah pembudidaya lokal dari Trinity. Namun, setelah invasi mayat, sekte mereka dihancurkan dan banyak rekan mereka terbunuh. Baru-baru ini keajaiban dari sekte besar datang ke Trinity dan membunuh mayat yang tak terhitung jumlahnya. Hari-hari persembunyian mereka akhirnya menjadi sedikit lebih baik. Seseorang berkata, Putri Luofu tidak mengambil tindakan. Jika dia melakukannya, mungkin pagoda bisa memenangkan satu putaran. Tuan pertama dari Kuil Sen Luo dengan teratai merah di tangannya juga tidak mengambil tindakan. Ada desas-desus bahwa kedua wanita ini bertarung dari kejauhan, tetapi hasilnya tidak diketahui. Mendesah. Tidak peduli apa, pagoda dikenal sebagai tempat suci nomor satu di dunia, tetapi mereka masih kalah 10 kali lipat dari para murid sesat. Saya khawatir murid-murid mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka untuk waktu yang lama di masa depan. Sekolah sesat akan keluar dan menginjak-injak pagoda untuk mengejutkan dunia. Suara seorang pemuda datang dari luar kuil, jadi, apakah ada yang meninggalkan namanya di tablet? Angin di luar kuil sangat kencang. Suara angin yang merobek tidak bisa menenggelamkan suara pemuda ini. Para pengungsi di kuil bobrok di lereng gunung semuanya tutup mulut dan melihat keluar dari jendela tua dan bobrok. Gemerincing. Dua langkah kaki datang dari luar kuil dewa gunung. Seorang pemuda mengenakan jubah pagoda dan memegang tangan seorang gadis kecil keluar dari salju tebal. Bab 275. Langit sudah lama tidak cerah. Salju turun selama beberapa bulan tanpa henti. Daun dan dahan telah ditumpuk oleh salju. Orang hanya bisa melihat batang pohon coklat tua dan mendengar deru angin bergema di dunia. Di kedalaman lapangan salju laut beku, di tengah gunung, pintu kuil bobrok didorong terbuka dengan derit yang menusuk telinga. Anginnya sangat kencang. Kepingan salju yang dingin bertiup masuk, tetapi pintunya ditutup oleh tangan yang kuat. Suara mendesing. Api di tanah tertiup ke samping oleh angin. Api melelekan kepingan salju yang baru saja ditiup, menciptakan sensasi hangat. Para pengungsi yang sedang menghangatkan diri di dekat api menatap pemuda berjubah putih yang baru saja masuk. Jubah putih mewakili murid pagoda. Meong-meong, kucing putih itu dengan lembut memanggil sebelum dengan malas berbaring di dada Little Demones. Little Demones membelai bulu kucing itu dengan senyum menawan di wajahnya. Feng Feiyun menatap orang-orang ini dan bertanya, apakah ada yang meninggalkan nama mereka di Monumen Suci empat hari yang lalu? Hah, jadi murid pagoda, he he. Salah satu pengungsi memegang pedang hijau dan menggunakan ujungnya untuk mengobarkan api. Ada sedikit senyum aneh di suaranya. Para pengungsi lainnya juga tertawa. Di masa lalu, mereka akan sangat menghormati para murid pagoda seperti budak yang bertemu dengan tuannya. Namun, sejak pertempuran di Danau Suci di mana pagoda kalah 10 kali dalam 10 pertempuran, statusnya yang terhormat telah anjlok. Penghormatan mereka terhadap pagoda telah hilang sama sekali. Itu seperti orang miskin melihat orang kaya makan daging terbaik dan bermain dengan wanita tercantuk. Tentu saja, dia akan membenci dan menghormati orang kaya itu pada saat yang bersamaan. Namun, jika suatu hari, orang miskin itu mengetahui bahwa orang kaya itu berpura-pura gemuk dan berhutang banyak, maka orang miskin itu tidak akan terlalu memikirkan orang kaya itu dan bahkan mungkin mengejeknya. Pada saat ini, para murid pagoda dihadapkan pada situasi yang canggung. Feng Feiyun menganggup dan berkata, murid Martial Tower. Murid Martial Tower, haha. Murid Martial Tower, haha. Orang-orang ini mengikuti nada Feng Feiyun dan tertawa dengan sikap jijik. Little Demones menyeringai dan menyipitkan matanya. Feng Feiyun meremas tangannya dengan erat dan bertanya, menurutmu para murid dari pagoda itu lucu. Pagoda Wansiang telah menurun dengan sedikit talenta. Beberapa yang bisa bertarung telah dikalahkan oleh keturunan sesat. Beberapa bahkan bergabung dengan sekolah sesat. Haha, tanah suci nomor satu di dunia, tanah suci nomor satu. Haha, bukankah lucu ini? Pengungsi itu memegang gagang pedangnya dan menggunakannya untuk mengukir Rune di tanah. Matanya sedikit terangkat seolah dia ingin mencoba. Sepertinya dia juga ingin mengalahkan seorang murid dari pagoda. Dia bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu di masa lalu, tapi sekarang dia melakukannya. Ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini. Feng Feiyun menggulung lengan bajunya dan mengulurkan jari telunjuknya, jawab aku atau mati. Kamu benar-benar berpikir kamu lebih unggul. Kamu pikir pagoda Wansiang begitu hebat. Lelucon apa? Aku, pengungsi itu tidak sempat menyelesaikan sebelum pedang di jarinya jatuh ke tanah. Ruang di antara alisnya tertusuk dan darah merah serta materi otak putih mengalir keluar. Tubuhnya juga jatuh ke belakang dengan bang. Suara mendesing. Angin dingin mengoyak udara dengan suara yang menakutkan. Seluruh kuil menjadi sunyi. Para pengungsi mengecilkan tubuh mereka dan menatap Feng Feiyun dengan ngeri. Membunuh tanpa ragu terlalu mudah. Dengan ujung jarinya, nyawa hilang. Feng Feiyun menarik jarinya dan berkata, pagoda Wansiang memang tidak terlalu bagus, tetapi hanya yang kuat yang memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Meskipun para pengungsi ini semuanya adalah pembudidaya, kultivasi mereka tidak tinggi. Yang tertinggi hanya di alam basis dewa awal. Sebelumnya, mereka dengan mudah dibunuh oleh Feng Feiyun. Seorang lelaki kurus dengan berani bertanya, kamu, apa yang ingin kamu ketahui? Feng Feiyun menjawab, saya akan mengajukan satu pertanyaan, dan Anda akan menjawab satu. Para pengungsi dengan cepat mengangguk ketakutan bahwa mereka akan mati bagi pemuda ini jika mereka terlalu lambat. Selama pertempuran di Danau Suci, 10 orang dari pagoda Wansiang yang mana yang mengambil tindakan? Feng Feiyun bertanya. Yang pertama adalah Ning Feng Dao, yang kedua adalah Wang Yue, yang ketiga adalah Mutantian. Dan yang kesepuluh adalah Si Ye Lai. Pagoda Wansiang adalah Tanah Suci nomor satu di dunia ini. Siapapun yang bisa menempati peringkat seratus teratas dari daftar ratusan pagoda sangat terkenal. Bahkan pembudidaya dari tempat kecil seperti ini pernah mendengar nama mereka. Bagi mereka, semua orang ini memiliki nama yang terdengar seperti guntur di telinga mereka, tetapi mereka semua telah kalah dari penerus Sekte Jahat. Bahkan Mutantian kalah, Feng Feiyun bergumam dengan cemberut yang dalam. Feng Feiyun bertanya lagi, jadi, apakah ada yang meninggalkan namanya di tablet? Tidak, tiga penguasa sekolah sesat dan kelompok putri Luofu semuanya mencoba. Ada juga beberapa ahli top dengan identitas yang tidak diketahui, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil. Para pengungsi ini menonton dari jauh malam itu, jadi mereka tentu tahu apa yang terjadi. Pria kurus itu melanjutkan, namun, para jenius ini tidak pergi. Mereka menunggu setengah tahun sebelum mencoba tablet itu. Setengah tahun, Feng Feiyun bingung. Setiap setengah tahun, akan ada gerhana bulan. Kali ini, mereka tidak bisa meninggalkan nama mereka di tablet, tapi akan ada kesempatan lagi setelah setengah tahun. Beberapa dari mereka hanya sedikit lagi meninggalkan nama mereka di tablet. Mereka tidak mau menyerah dan memutuskan untuk bertemu lagi di Danos Suci setelah setengah tahun. Semua orang tahu bahwa Tugu Suci memiliki kekuatan ajaib. Siapapun yang bisa mengukir namanya di Tugu Suci akan menerima berkah dari kekuatan ajaib. Kekuatan ini agak misterius, seperti kekuatan pemeliharaan, kekuatan iman, kekuatan kutukan, dan sebagainya. Begitu mereka meninggalkan nama mereka di tablet, mereka akan diberkati olehnya dan akan menjadi tiran di masa depan. Inilah mengapa banyak orang ingin mendapatkannya. Selain itu, aku mendengar bahwa keajaiban dari pagoda datang ke Trinity untuk menyatakan perang melawan para penguasa sesat. Waktunya ditetapkan setengah tahun dari sekarang, dan lokasinya masih di Danos Suci. Empat hari yang lalu, hanya si Yelai dan Putri Luofu yang masuk sepuluh besar dalam daftar pagoda. Pagoda telah kalah sepuluh kali dalam sepuluh pertempuran, jadi keajaiban yang berkultivasi secara alami tidak dapat menahan ini. Akan aneh jika mereka tidak menyatakan perang. Para pengungsi dengan malu-malu menatap Feng Feiyun dan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, bisakah? Bisakah kita pergi sekarang? Feng Feiyun merenung sejenak sebelum menjawab, apakah kalian tahu ada gunung kuning di dekatnya dengan altar kuno di atasnya? Apakah kamu berbicara tentang gunung banda? Para pengungsi bertanya serempak, suara mereka dipenuhi keheranan. Gunung banda adalah tempat yang harus dilalui dalam perjalanan kuno menuju Trinitas. Feng Feiyun telah mendengar desas-desus tentang gunung banda dari Ning Suai, jadi dia ingin melihatnya. Feng Feiyun bertanya, apakah ada altar kuno di gunung banda di mana seseorang duduk dalam posisi meditasi dan mencapai tingkat king raksasa hanya dalam satu malam? Mengapa orang-orang ini menunjukkan ekspresi seperti itu di tanah yang begitu suci? Itu adalah ekspresi ketakutan. Belum lama ini terjadi pertempuran hebat di gunung banda. Wanita jahat itu membunuh Omni Heaven Markis di gunung banda. Darah Markis menodai gunung merah sementara mayatnya hancur berkeping-keping. Karena darah raksasa king, mayat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di gunung banda. Energi mayat itu telah menempuh jarak beberapa ratus mil, jadi itu bukan lagi tempat bagi manusia untuk pergi. Feng Feiyun berkata, kalian semua bisa pergi sekarang. Setelah para pengungsi mendengar ini, mereka segera menghela nafas lega. Mereka akhirnya mendapatkan hidup mereka kembali. Mereka dengan cepat membawa pembudidaya yang mati dan berjalan keluar dari gerbang kuil Dewa Gunung. Pintu ditutup kembali, tetapi api di kuil tidak padam. Serangkaian teriakan datang dari luar. Suara-suara itu penuh teror seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Itu adalah para pengungsi. Mereka tidak sampai lebih dari 100 meter dari kuil sebelum jatuh ke tanah. Feng Feiyun tidak membunuh mereka, mereka masih terbunuh oleh hal lain. Kepala mereka telah digigit sesuatu, hanya menyisakan leher mereka yang setebal mangkuk. Darah menetes dari leher mereka yang mengalir ke salju. Segera, darah membeku menjadi es merah, seperti potongan batu rubi yang luar biasa. Angin dingin bertiup, menyebabkan batu rubi beterbangan dan menghantam pintu dan jendela kuil. Mereka mengeluarkan suara dentuman seolah-olah ada hantu yang mengetuk pintu di tengah malam. Adegan ini secara alami tidak bisa lepas dari niat ilahi Feng Feiyun. Namun, bahkan niat ilahi Feng Feiyun tidak bisa melihat siapa yang mengambil kepala mereka. Kecepatannya terlalu cepat, bahkan tidak ada jejak kaki di salju. Mayat ki yang menakutkan menyelimuti seluruh kuil dewa gunung dan bahkan seluruh gunung tandus. Energi mayat ini sangat agung dan menakutkan secara tidak normal. Itu menindas sampai mati lemas. Bro, apakah hantu benar-benar ada di dunia ini? Tubuh mungil Little Demones meremas ke dada Feng Feiyun. Siapa yang tahu apakah dia takut dingin atau jeritan di luar? Mungkin dia hanya ingin bersandar ke dada Feng Feiyun. Gadis manapun tidak hanya menginginkan pelukan seorang kekasih, tetapi juga dada seorang kakak laki-laki. Pelukan seorang kekasih memang hangat, tapi dada seorang kakak pasti cukup kokoh. Kamu takut hantu? Feng Feiyun merasa bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada hantu. Kincing kecil secara alami sangat takut. Lihatlah sepasang mata hijau di belakangmu dan mulut berdarah itu. Gigi yang panjang, lidah yang panjang. Little demoness melemparkan dirinya ke pelukan Feng Feiyun, menyebabkan anak kucing itu menjerit. Mata bulat besarnya terpaku pada mayat jahat di belakang Feng Feiyun. Itu benar-benar terlalu ganas. Masih ada darah dan daging di mulutnya seolah baru saja memakan seseorang. Tiba-tiba muncul di belakang Feng Feiyun dengan rambut hitam, memperlihatkan sepasang mata yang sama menakutkannya dengan mata iblis. Bab 276 Feiyun merasakan hawa dingin datang dari punggungnya. Seolah-olah tulang punggungnya membeku. Bahkan bagian belakang kepalanya terasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Energi mayat ini terlalu kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan First Transformation Course Evil. Tangan Feng Feiyun menarik garis di batu pembatasnya. Busur cahaya putih ditembakkan. Pedang batu sepanjang 7 meter terbang keluar dan langsung membelah seluruh kuil menjadi dua bagian. Sisi kiri dan kanan runtuh, dan seluruh area menjadi terbuka lebar. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya terlempar oleh energi pedang dan terbang ke arah yang berlawanan. Raur Mayat jahat yang berdiri di belakang Feng Feiyun tiba-tiba bergerak sejauh 10 meter dan berdiri di atas pohon ungu layu di kejauhan. Itu tampak seperti orang yang baru saja digantung di pohon. Slep, slep. Mayat jahat ini meneteskan darah dari mulutnya. Daging di wajahnya telah membusuk. Kulit di wajahnya retak sampai ke telinganya, membuatnya tampak seperti mulut berdarah. Separuh kepalanya terbelah, memperlihatkan giginya yang tampak seperti deretan kuku putih. Rambut hitamnya menjuntai sampai ke pinggangnya. Sepasang mata hijaunya seperti dua wasiat yang berkelap-kelip, sangat menakutkan. Ini adalah kejahatan mayat transformasi kedua. Feng Feiyun berdiri di tanah bersalju dengan pedang batu besarnya di tangan sambil dengan hati-hati menatap mayat jahat di atas pohon yang layu. Setelah transformasi pertama, tubuh mayat jahat akan menjadi sekeras baja dengan kecakapan pertempuran yang mengerikan. Kejahatan mayat transformasi pertama sudah cukup untuk membunuh puluhan ribu orang biasa. Namun, sangat sulit bagi First Transformation Course Evil untuk mencapai transformasi kedua. Pertama, ia harus melahap daging setidaknya sepuluh ribu orang biasa. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika itu adalah daging para pembudidaya. Kedua, ia harus menyempurnakan niat ilahi dari setidaknya satu kultifator untuk mengembangkan seutas kebijaksanaannya sendiri. Ketiga, ia harus menjalani Earth Course Tribulation. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini seseorang dapat berkultifasi menuju transformasi kedua. Begitu mereka mencapai transformasi kedua, mereka akan mampu menumbuhkan fisik berlian yang tidak bisa dihancurkan, dan akan sangat sulit untuk menghancurkan tubuh mereka. Jika itu adalah mayat tua dalam transformasi kedua, pertahanannya akan sebanding dengan setengah langkah juking. Selain itu, setelah mencapai transformasi kedua, mayoritas mayat akan mengalami mutasi dan mengembangkan kekuatan pembunuh yang hanya dimiliki oleh mereka. Beberapa akan mendapatkan kecepatan abnormal, beberapa akan mendapatkan kekuatan luar biasa, beberapa akan menumbuhkan tiga kepala dan enam lengan, dan beberapa akan tumbuh sepuluh kali ukuran aslinya menjadi mayat raksasa. Tentara Senwu belum pernah dikalahkan sebelumnya, jadi mengapa mereka kalah? Ini karena mayatnya terlalu kuat dan jumlahnya terlalu banyak. Begitu mayat tua transformasi kedua muncul, bahkan seorang kultifator mandat surga akan dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Kok, kok, suara aneh datang dari tenggorokan mayat jahat. Seolah-olah itu tertawa, tetapi itu adalah tawa yang mengerikan. Ini adalah mayat jahat yang baru saja menyelesaikan transformasi keduanya, jadi kecakapan pertempurannya belum mencapai tingkat yang mengerikan. Bro, bisakah kamu mengalahkannya? Dia bertanya. Kita dapat, kata Feng Fei Yun. Apa kamu yakin? Dia bertanya lagi. Tentu saja, Feng Fei Yun dengan tegas menjawab. Tapi, dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Feng Fei Yun telah pergi, meninggalkan sosok heroik dengan pedangnya. Suara mendesing. Mayat jahat merasakan niat membunuh dan berubah menjadi bayangan untuk mengambil inisiatif menyerang. Awan mayat datang runtuh. Itu abu-abu dan tebal, namun menakutkan. Tangan keriput tanpa warna darah keluar dari dalam. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang cakarnya, mengeluarkan suara mendesis. Ledakan. Feng Fei Yun menebas ke depan dengan bayangan naga putih terbang keluar dari bilahnya. Ini adalah seni sabre raja naga, tingkat ke-9 dari esensi sejati. Pedang batu menciptakan percikan api saat berbenturan dengan cakar, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Mayat jahat terhempas dan menabrak pohon ungu, mematahkannya menjadi dua sebelum berguling menjadi tumpukan salju tebal. Tebasan ini cukup kuat, cukup untuk membunuh pangkalan dewa pencapaian besar biasa. Namun, itu tidak berhasil membelah cakarnya dan hanya membuatnya terbang. Ledakan. Feng Fei Yun ingin mengejar dan menyerang lagi, tetapi saat dia mengambil satu langkah ke depan, salju di tanah tiba-tiba terbang seperti dinding putih yang menekan ke arahnya. Mentah. Mentah. Tebasan ini membelah dinding salju menjadi dua, menyebabkan bongkahan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Feng Fei Yun maju tiga langkah. Setiap langkah tidak hanya mendorongnya ke depan, tetapi dia juga terbang ke atas. Setelah langkah ketiga, tubuhnya sudah berada tiga meter di atas tanah. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan menebas dengan keras. Mayat jahat yang berdiri di bawah tiba-tiba melesat seperti bola meriam dan meninju ujung pedang yang tajam. Ledakan. Kekuatan yang kuat datang dari pedang, menyebabkannya mengeluarkan suara mendengung. Feng Fei Yun kehilangan kendali atas lengannya dan terhempas. Bahkan golok batu di tangannya hampir terbang keluar. Mayat jahat ini sangat kuat, sebanding dengan kekuatan delapan kilin. Dalam hal kekuatan murni, itu bahkan lebih kuat dari Feng Fei Yun. Bro, apakah kamu akan menang atau tidak? Little Demones duduk di atas batu dan menggunakan anak kucingnya sebagai bantal. Dia menopang dagunya dengan kedua tangan dan cemberut bibirnya saat dia bertanya dengan tidak sabar. Aku harus menang. Feng Fei Yun menusuk pedang putih ke salju dan menyatukan kedua telapak tangannya untuk memadatkan kekuatan lima elemen. Lampu hitam, merah, putih, hijau, dan kuning terbang keluar dari telapak tangannya. Salju di tanah langsung meleleh menjadi air dan berubah menjadi kabut yang menyerupai pusaran badai. Itu dengan cepat berputar di sekitar Feng Fei Yun. Ini hanya kekuatan air. Kekuatan api, kayu, logam, dan bumi semuanya terkondensasi dan berputar di sekitar Feng Fei Yun. Ini adalah teknik dari catatan pencarian harta karun istana makam, yang secara khusus digunakan untuk menahan tiga kejahatan aneh dan tiga kejahatan dari dunia yin dan yang. Mayat jahat secara alami termasuk dalam daftar ini. Mayat jahat merasakan kekuatan mengerikan mengembun seolah ingin menghancurkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Itu meraung dan dengan cepat terbang keluar dengan energi mayat yang lebih padat di tubuhnya. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Feng Fei Yun menunjuk dengan jarinya untuk menemui tinju. Jari Feng Fei Yun berputar dengan lima lampu berbeda seperti pesawat ulang alik. Kekuatan lima elemen di belakangnya semuanya terbang ke arah jarinya. Ledakan. Lengan The Course Evil hancur. Kekuatan lima elemen mengalir ke tubuhnya dan langsung menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Istana mayat putih jatuh ke salju. Ini adalah istana dari Course Evil tingkat kedua. Itu bisa ditukar dengan seribu poin, setara dengan membunuh seribu mayat jahat tingkat pertama. Feng Fei Yun meletakkan istana ke dalam batu spasialnya dan berbalik untuk melihat Little Demones bagaimana. Kaka, kamu sangat keren. Little Demones tertawa dan mengikuti di belakang Feng Fei Yun. Garis hitam muncul di dahi Feng Fei Yun saat dia berbalik untuk pergi. Little Demones masih tepat di belakangnya. Gadis kecil ini tidak lambat sama sekali. Bro kita ke Gunung Banda. Little Demones mengambil beberapa langkah ke depan dan meraih lengan baju Feng Fei Yun. Ya, langkah Feng Fei Yun menjadi lebih cepat. dia bisa menyeberang 10 meter dengan satu langkah dan 10 langkah dalam satu nafas. Kak, kenapa kita ke Gunung Banda untuk menemukan altar kuno itu? Little Demones masih di sebelah kanan Feng Fei Yun. Ya, kaki Feng Fei Yun seperti kincir angin. Satu langkah bisa melewati 20 meter dan dia bisa melewati 20 langkah dalam satu nafas. Bro, kamu ingin memahami Dao di altar. Tetapi saya mendengar bahwa selama beberapa ratus tahun tidak ada yang mampu melakukannya. tempat itu sudah lama ditinggalkan. Demones kecil mengedipkan matanya dan menatapnya. Feng Fei Yun akhirnya berhenti dan menatapnya, aku hanya akan melihatnya, oke. Dia dengan keras kepala berkata, tidak, tempat itu penuh dengan mayat, terlalu berbahaya. Feng Fei Yun terkejut, apakah kamu tidak ingin aku mati lebih awal? Oh iya, kenapa kamu selalu mengikutiku, apa yang kamu coba lakukan? Little Demones berdiri di sana dan menatap Feng Fei Yun dengan mata hitam dan putihnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar muda dan terlihat sangat menyedihkan dan dirugikan. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Jangan berpura-pura menyedihkan, kita tidak mengenal satu sama lain. Ayo berpisah. Feng Fei Yun melambaikan lengan bajunya dan menginjak salju seperti naga putih. Dia merasa senang akhirnya menyingkirkan bom yang tidak stabil ini. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa Little Demones masih memegangi lengan bajunya. Apakah kamu sudah selesai atau belum? Feng Fei Yun ingin mengutuk 18 generasi leluhurnya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah sehingga dia dengan cepat menelan kata-katanya. Little Demones tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Feng Fei Yun dengan ekspresi menyedihkan. Meong-meong, kucing putih itu juga mendonga dan menatap Feng Fei Yun dengan mata coklatnya. Ia bahkan mengulurkan cakarnya dan mencoba meraih Feng Fei Yun. Mail adikmu. Fei Yun mengambil kucing putih dari dada Little Demones dan membuangnya. Itu berguling-guling di salju, menyebabkan kucing itu berteriak lebih panik dan mengeong. Agak putih, Little Demones dengan cepat berlari menuruni lereng dan mengambil kucing yang tertutup salju itu. Dia menepuk salju dari tubuhnya dan menghiburnya, putih, jangan marah. Ini semua salah kakak, dia bajingan pelit, dia penjahat. Feng Fei Yun secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk berubah menjadi bayangan dan bergegas ke hutan. Dalam sekejap mata, dia melintasi empat gunung dan menciptakan Little Demones benar-benar menyusahkan dengan kepribadian yang tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu kapan dia akan mengambil tindakan, jadi yang terbaik adalah menyingkirkannya secepat mungkin. Uh! Feng Fei Yun telah melewati tujuh belas gunung, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa lengan bajunya ditarik lagi. Dia tidak tahu kapan dia menyusul, tapi dia sudah berdiri di sebelah kanannya. Kenapa kamu mengikutiku? Feng Fei Yun sedikit berkecil hati. Little Demones memiringkan kepalanya dan berkata dengan sikap yang sebenarnya, haha, kamu adalah kakakku. Big bro adikmu. Feng Fei Yun tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Little Demones agak bingung dan menggaruk dahinya, kakak, kakakmu adalah aku. Bab 277 Angin dingin menyapu salju yang tersisa dan melintasi ribuan gunung, menambah sedikit kehancuran pada tundra ini. Jika seseorang berdiri di langit dan melihat ke bawah, ia akan melihat lapisan es perak menutupi seluruh daratan. Angin semakin kencang saat kereta indah mendekat dari kejauhan, meninggalkan dua bekas luka yang dalam di tanah. Tidak hanya menghancurkan salju di tanah, tetapi juga menghancurkan keterikatan di hatinya. Orang-orang mengatakan bahwa pahlawan memiliki kelemahan terhadap kecantikan, tetapi mereka tidak tahu bahwa kecantikan pun memiliki kelemahan terhadap pahlawan. Hong Yan menghela nafas lagi. Dia tidak pernah menghela nafas sebelumnya, dan dia benci mendesah. Seorang wanita yang terlalu banyak menghela nafas akan menua dengan sangat cepat. Tapi baru-baru ini, dia banyak menghela nafas. Jika seorang wanita menghela nafas, itu berarti dia kesepian. Hanya ada satu pria di dunia ini yang bisa membuatnya merasa kesepian. Dia ingin melihat pria ini, tetapi dia selalu bersembunyi darinya. Dia tidak percaya bahwa kesepian bisa begitu menakutkan, tapi sekarang, dia ketakutan setengah mati. Setiap kali dia takut, dia akan selalu bernyanyi sendiri. Dia menyentuh senar sitarnya dan dengan lembut memutarnya. Sue Wu mengendarai kereta dan burung emas aneh sambil mendengarkan lagu dari dalam. Dia juga menghela nafas, jadi tidak peduli betapa kejam dan bengisnya seorang wanita, mereka akan selalu mengalami momen yang begitu lemah. Saya hanya bisa menyalahkan fakta bahwa belum semua pria di dunia ini telah mati. Lagu itu indah dan sitarnya bahkan lebih indah lagi. Nalan Sue Jian mengenakan jubah biara abu-abu dan memegang manik-manik diok Buddha di tangannya. Dia tampak seperti teratai di tanah bersalju saat dia berdiri di jalan kereta. Mendengarkan lagu yang datang dari gerbong, orang bisa merasakan emosi yang mendalam. Pada akhirnya, kereta berhenti karena Sue Wu menarik rantainya. Dia juga berhenti bernyanyi dan menjauhkan jari-jarinya dari sitar. Kamu adalah Nalan Sue Jian. Sue Jian menatap Sue Wu yang mengenakan gaun merah tipis. Gadis ini memang sangat cantik. Kulitnya lebih putih dari salju dan lebih indah dari salju. Dia seperti kecantikan yang diukir dari es dan batu giyok. Sue Wu secara alami cantik dan dia juga sangat seksi. Gaun merahnya cukup memikat. He he, aku Hong Yan. Sue Wu menatap gadis kecil di depan. Tepatnya, Nalan Sue Jian bukan lagi seorang gadis kecil. Dia tinggi dan ramping dengan dada yang sedikit gagah dan pinggang yang menawan. Meskipun dia tidak semenarik Sue Wu, dia juga tidak kecil. Kembali ke pavilion kecantikan tertinggi, Nalan Sue Jian tidak melihat melalui Sue Wu dan tidak berpikir bahwa dia adalah Hong Yan yang asli. Apakah kamu tidak kedinginan mengenakan pakaian tipis seperti itu? Nalan Sue Jian bertanya. Sue Wu menyentuh bahunya yang seputih salju yang tidak tertutup gaun merahnya. Jari-jarinya yang ramping langsung menjangkau ke dalam seolah-olah menyentuh payudaranya yang memikat. Jika seorang pria melihat pemandangan ini, mereka akan segera menyemburkan darah. Dia memang cantik, bahkan jika dia melepas semua pakaiannya dan berdiri telanjang di dunia es dan salju ini, itu tidak akan aneh sama sekali. Aku sudah memakai sebanyak ini sejak aku masih kecil. Jika menurutmu aku memakai terlalu sedikit, lepas bajumu dan aku bersedia memakainya. Sue Wu menggoda. Tak tahu malu. Nalan Sue Jian berseru dengan marah. Dia tidak hanya marah pada Sue Wu, tapi juga pada Feng Fei Yun. Bajingan itu hanyalah iblis mesum yang menyukai wanita berpakaian genit. Saya hanya seorang pelacur. Jika saya menginginkan wajah, maka saya tidak akan punya makanan untuk dimakan. Haha, Sue Wu tertawa. Maka kamu juga bisa melupakan wajahmu. Nalan Sue Jian mengangkat Buddha Jadebet di tangannya. Sembilan sinar cahaya hijau ditembakkan dari sembilan lubang Buddha Jadebet seperti pilar cahaya. Bahkan langit ditutupi lapisan cahaya hijau. Tunggu sebentar, kami tidak punya keluhan. Mengapa kamu ingin membunuhku? Sue Wu secara alami tidak takut pada Nalan Sue Jian dan masih memiliki senyum di wajahnya. Kebencian kita benar-benar tidak dapat didamaikan. Sembilan berkas cahaya Buddha hijau ditembakkan pada saat yang sama seperti sembilan pilar surgawi. Sue Wu mengulurkan tangannya yang seputih salju. Jari-jarinya yang ramping melepaskan lima sinar yang menghancurkan sembilan lampu Buddha. Ledakan. Telapak tangan ini mengenai dada Nalan Sue Jian dari kejauhan. Jubah Buddha Nalan mengalir dan diringkas menjadi ribuan segel Buddha untuk melawan kekuatan telapak tangan ini. Namun, Sue Wu masih merupakan mandat surga tingkat pertama, jadi bahkan Jubah Buddha Nalan tidak dapat sepenuhnya menghentikan kekuatannya. Nalan Sue Jian langsung jatuh ke dataran bersalju dan berguling-guling. Pakaian, rambut, dan sepatunya semuanya tertutup salju. Haha, adik, kultifasimu masih terlalu kurang. Sue Wu tertawa seperti bel perak dan ingin mengusir kereta itu. Tunggu, dia mengenakan Jubah Buddha Nalan, lepaskan. Suara Hong Yan datang dari dalam kereta. Sue Wu terkejut dan juga menatap Nalan Sue Jian. Pantas saja kenapa telapak tangannya tadi tidak bisa menyakitinya. Jadi ternyata dia mengenakan Jubah Buddha Nalan, salah satu dari lima pakaian dewa. Itu benar-benar mudah untuk mendapatkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nalan Sue Jian mencengkeram Jubahnya dan bertanya dengan ketakutan. Tentu saja aku akan melepas pakaianmu. Sue Wu meraih Nalan Sue Jian dan tersenyum sambil mencoba membuka kancing di dadanya. Nalan Sue Jian, kamu terlalu tak tahu malu. Nalan Sue Jian ingin kabur, tapi Sue Wu menangkapnya lagi. Dia langsung menekannya ke tanah dan melepas setengah dari Jubahnya. Aku benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku akan menelanjangimu dan menggantungmu di pohon sehingga setiap pria yang melewati tempat ini dapat melihat tubuhmu yang indah. Sue Wu secara alami bukan pelacur, tapi senyumnya sama sekali tidak menyerupai kecantikan tiada taraf. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti orang cabul yang tak termaafkan. Nalan Sue Jian benar-benar ketakutan olehnya. Wajahnya menjadi pucat saat air mata menetes dari matanya. Nalan Sue Jian, kamu akan mati dengan mengerikan. Aku akan memberitahu Feng Fei Yun bahwa dia tidak akan memaafkanmu jika dia mengetahui bahwa kamu setelah mendengar nama Feng Fei Yun, Sue Wu sudah merobek jubah Nalan Sue Jian, tapi dia masih berhenti dan melihat kembali ke kereta di kejauhan. Feng Fei Yun, dia bergumam di dalam gerbong dan merenung sejenak sebelum berkata, aku mengerti, kamu datang untuk membunuhku karena dia, kan? Yang ingin aku bunuh adalah Nalan Sue Jian. Nalan Sue Jian sedang berbaring di tanah bersalju dengan kedua tangan mencengkeram dadanya. Dia merasa Sue Wu ingin memakannya, jadi dia secara alami sangat ketakutan. Saya Nalan Sue Jian, dia berjalan keluar dari gerbong dan berdiri di depan Nalan Sue Jian, memberi isyarat agar Sue Wu mundur. Hong Yan menatap Nalan Sue Jian yang pakaiannya berantakan. Di bawah kerudung putih, ada sedikit senyuman. Senyum ini membuat Nalan Sue Jian yang terbaring di tanah, linglung. Sebenarnya ada wanita cantik di dunia ini. Saya istri Feng Fei Yun, Nalan Sue Jian masih mencengkeram dadanya. Dia tidak tahu kenapa tapi dia agak takut pada Nalan Sue Jian. Dia menghela nafas, kamu terlalu kekanak-kanakan. Nalan Sue Jian membalas, saya sama sekali tidak kekanak-kanakan. Nalan Sue Jian menganggup, baiklah. Karena Anda adalah istri Feng Fei Yun, semakin banyak alasan bagi saya untuk menelanjangi Anda. Tidak hanya itu, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup. Kamu ingin membunuhku. Nalan Sue Jian tidak menyangka Nalan Sue Jian menjadi wanita yang kejam. Dia bilang dia akan membunuh seseorang tanpa ragu-ragu. Dia membicarakannya dengan begitu santai seolah-olah dia adalah seorang algojo yang sering membunuh orang. Yang ingin aku bunuh adalah istri Feng Fei Yun. Dia benar-benar ingin membunuh saat ini dan tidak hanya mencoba menakut-nakuti Nalan Sue Jian. Nyala api menyala di telapak tangannya. Itu melilit tangannya yang indah dan meraih leher ramping Nalan Sue Jian. Amitabha, Amitabha, dermawan, letakkan pisau daging dan jadilah Buddha. Jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Nyanyian keras datang dari angin. Nalan Sue Jian, yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba menghilang. Dia menarik tangannya dan berbalik ke utara. Nalan Sue Jian sudah berdiri di tengah badai salju dengan seorang biksu memegang sebotol anggur di sebelahnya. Biksu itu sedang minum minuman keras dan membakar pisau, menyebabkan bau alkohol menyebar jauh. Saya khawatir saya tidak akan bisa menjadi seorang Buddha. Matanya yang indah terfokus pada Biksu Jiurou saat dia mencibir. Maka kamu hanya bisa menyalahkan iblis di hatimu. Biksu ini memiliki sebuah buku berjudul Mantra Pengusiran Setan. Jika kamu dapat membacanya 300 kali sehari, hatimu akan sejernih air dan kamu akan dapat membuang semuanya. Tanda seru petik 2, Biksu Jiurou mengeluarkan sebuah buku tua yang kusut dari kantongnya dan melemparkannya ke arahnya. Dia menangkap Mantra Eksorsisme di tangannya dan bahkan tidak repot-repot membolak baliknya. Nyala api muncul di antara jari-jarinya dan mantra itu langsung terbakar menjadi abu. Dia mencibir, mereka yang mencampuri urusan orang lain biasanya tidak berumur panjang. Biksu Jiurou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jari-jari ramping Hongyan perlahan bergerak ke sisi telinganya dan meraih rambutnya, ingin melepas cadar di wajahnya. Jangan bergerak, Biksu ini masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Wajah dermawan harus dibiarkan untuk dilihat Feng Feiyun. Biksu Jiurou tahu bahwa senjata pembunuh paling ampuh di dunia ini adalah wajah wanita. Terutama wajah kecantikan nomor satu di dunia, dia bahkan tidak bisa melihatnya selama setengah detik. Begitu dia melihat wajah ini, bahkan dia tidak akan bisa hidup. Karena itu, Biksu Jiurou menangkap nalan Sue Jian dan melarikan diri dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dengan lembut menarik jari-jarinya dan menatap salju di langit. Kerudung putih membuatnya tampak misterius. Suara Biksu Jiurou bergema di telinganya, wajah dermawan harus dibiarkan untuk dilihat Feng Feiyun. Wajah dermawan harus dibiarkan Feng Feiyun untuk melihat. Wajah dermawan harus dibiarkan Feng Feiyun untuk melihat. Mungkin aku benar-benar harus membiarkan dia melihat wajahku. Dengan begitu, bahkan jika aku pergi suatu hari nanti, dia pasti akan mengingatku dan hanya mengingatku. Dia pasti akan merindukanku sama seperti aku merindukannya. Tapi, sai, dia mendesah lagi. Gerbong terus bergerak lebih dalam ke dalam badai salju. Bab 278 di jalan menuju Trinity. Gunung Banda seharusnya menjadi tempat ziarah, tetapi saat ini diselimuti energi mayat padat yang menutupi langit. Raungan mayat bergema di langit, menciptakan suasana yang menakutkan. Tidak ada yang berani melangkah lebih dekat ke tempat ini. Pluf! Feng Feiyun menebas ke depan dengan energi draconik putih yang menghancurkan tiga mayat sekaligus. Ini adalah teknik pertama dari seni Sabre Raja Naga, tebasan pertama Raja Naga. Dia hanya memiliki 90% dari esensinya dan tidak dapat memahami level terakhir. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan tiga istana mayat di tanah sebelum melemparkannya ke batu spasialnya. 833 istana mayat transformasi pertama dan satu istana mayat transformasi kedua setara dengan 1833 poin. Kata Feng Feiyun. Tempat ini tidak jauh dari Gunung Banda. Dari jauh, Gunung Raksasa ini tampak seperti binatang buas yang berjongkok yang benar-benar menghalangi jalan di depan. Menurut gulungan itu, orang biasa harus menghabiskan waktu setengah bulan untuk menyeberangi Gunung Banda. Bahkan para pembudidaya pun tidak akan bisa melintasi Gunung Kuno ini dalam waktu singkat. Feng Feiyun telah mengamati sekeliling gunung ini selama beberapa hari, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun jalan. Bahkan jika ada beberapa jalur berbahaya, semuanya ditempati oleh sekelompok besar mayat. Siapapun yang mencoba menerobos akan dikepung. Jumlah mayat yang terkumpul di sini jauh melebihi ekspektasi Feng Feiyun. Dia bisa melihat sekelompok mayat dari jarak puluhan mil. Beberapa menyembah gunung sementara yang lain berpatroli seperti orang mati berjalan. Sejumlah kecil mayat transformasi kedua berkultivasi di tebing untuk menyerap esensi langit dan energi darah bumi. Ini adalah pemandangan dari neraka. Mayat berkumpul dengan kebencian menyelimuti langit. Udara dipenuhi dengan bau darah. Bro, apa yang mereka cari? Sepertinya mereka sedang menggali tulang di lumpur, Little Demones menarik lengan baju Feng Feiyun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Markis Omni Surga jatuh di sini belum lama ini. Mayatnya dihancurkan oleh wanita jahat dan dihancurkan ke gunung. Mayat jahat ini harus menggali tulangnya. Selama mereka bisa mendapatkan sepotong kecil tulang Juking, mayat mereka akan mencapai tingkat yang baru. Dalam beberapa hari terakhir, Feng Feiyun juga mempelajari volume 8 seni. Ini secara khusus merekam Kors Efilz. Tiga kejahatan dunia yin, jahat mayat, jahat hantu, dan jahat dewa, adalah keberadaan antara yang mati dan yang hidup. Mereka tidak mati atau hidup, jadi sulit untuk menentukan siapa mereka. Tentu saja, mereka juga sulit dibunuh. Misalnya, tubuh mayat jahat sangat kuat. Begitu mereka mencapai transformasi kedua, mereka tidak akan terkalahkan. Bahkan harta roh harus cukup kuat untuk menghancurkannya. Tanpa tingkat kultivasi tertentu, mereka tidak akan bisa membunuh mereka. spektra bahkan lebih mengerikan. Mereka tidak memiliki tubuh fisik dan sepenuhnya kebal terhadap serangan fisik. Bahkan spirit tools memiliki efek yang sangat terbatas pada mereka. Hanya beberapa alat khusus yang dapat menyegel, menaklukkan, menekan, dan menghancurkannya. Adapun dewa jahat, mereka bahkan lebih misterius dan halus. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk orang biasa. Master pencari harta karun berspesialisasi dalam menekan tiga kejahatan dunia yang dan tiga keganjilan dunia yin. Mereka memiliki metode khusus untuk menekan mereka. Markis Omni surga jatuh di sini. Darahnya meresap ke dalam tanah dan mewarnai seluruh gunung menjadi merah. Namun, gunung itu tertutup salju. Suara mendesing. Cahaya terang keluar dari tanah dengan keagungan tiada taraf. Itu adalah tulang tangan manusia seukuran sekok. Itu sejelas batu giyok dan panas seperti permata yang digali. Ini adalah tulang dari Omni Heaven Markis. Itu digali oleh course evil yang setengah busuk. Itu segera menarik perhatian mayat di sekitarnya dan mereka semua bergegas ke arahnya. Tulang Juking sangat menggoda para mayat jahat ini karena bisa membantu mereka berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Feng Feiyun berdiri di kejauhan dan diam-diam menyaksikan semua ini. Ini terlalu gila. Mayat jahat ini saling membunuh untuk mendapatkan tulang. Bahkan tiga kejahatan mayat transformasi kedua bergegas keluar dan menghancurkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah gelombang mayat. Pada saat ini, bahkan para pembudidaya pangkalan dewa yang berprestasi besar akan dengan mudah diubah menjadi pasta daging. Gemuruh. Di samping, sebuah tebing runtuh saat batu-batu besar seberat 10 ribu pound berjatuhan. Debu mengepul saat dua sinar menakutkan melesat sejauh puluhan mil. Ini adalah tatapan manusia? Bukan, itu adalah tatapan dari Kors Evels. Mentah. Raungan mayat datang dari gunung dan menghancurkan beberapa ratus mayat jahat. Deru mayat mengubah pepohonan menjadi abu terbang dan memecahkan bebatuan. Gelombang demi gelombang raungan menyebar. Bahkan dari jarak puluhan mil, Feng Feiyun masih bisa merasakan kekuatan yang menghancurkan bumi mengalir ke arahnya. Dia harus melepaskan sembilan tebasan berturut-turut untuk mematahkan raungan ini. Sangat kuat? Mungkinkah ada Kors Evels transformasi ketiga di sini? Mata Feng Feiyun terbakar saat dia menatap kekejauhan pada mayat jahat yang merangkak keluar dari lumpur. Ledakan. Bagian lain dari tebing runtuh. Awan mayat muncul di langit dan melayang lapis demi lapis. Itu berubah menjadi pusaran besar di langit. Mayat yang rusak terbang keluar dari tebing dan mendarat di tengah gunung. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan meraung panjang. Beberapa ratus sambaran petir jatuh dari awan mayat di langit. Tidak hanya mereka tidak menghancurkannya, tetapi mereka benar-benar membuat tubuhnya lebih tangguh. Arus listrik mengalir di sekitar tubuhnya seolah-olah telah berubah menjadi mayat jahat petir. Kekuatan seperti itu, Little Demones menatap mayat itu dan bersembunyi di belakang Feng Feiyun dalam ketakutan. Jangan bilang, itu markis omni surga. Feng Feiyun menatap jubah mayat itu. Itu compang kemping, tapi orang masih bisa melihat rune jubah perang markis. Hanya setengah dari kepala singa emas yang tersisa. Tubuh mayat itu memang rusak parah. Kepalanya hancur dan sebagian besar tengkoraknya terhempas. Lengan kiri, bahu kiri, dan punggung kiri semuanya hancur. Banyak bagian tubuhnya yang hilang. Itu pasti menderita serangan dari Master Super ketika masih hidup. Bahkan tubuh Juking hampir hancur berkeping-keping. Pelakunya tidak diragukan lagi adalah wanita jahat, dan mayat ini milik markis Omnihaven. Markis Surgawi berubah menjadi mayat jahat. Tidak hanya kecakapan bertarungnya tidak berkurang, itu malah menjadi lebih menakutkan. Dia memuntahkan seteguk energi mayat, mengubah semua tumbuhan dalam radius beberapa puluh mil menjadi hitam. Little Demones bertanya, Bro, apakah kita masih akan pergi ke gunung bandah? Apakah kamu takut? Feng Feiyun bertanya. Ya, setan kecil mengangguk. Sebenarnya ada course evil transformasi ketiga yang menjaga gunung. Itu mengumpulkan tulang yang patah untuk memperbaiki tubuhnya. Mayat tingkat rendah gemetar di tanah seolah-olah mereka sedang menyembah seorang raja. Feng Feiyun memandangi gunung yang mengjulang di depan. Banyak tempat tertutup awan dan kabut. Beberapa tempat diterangi oleh harta karun sementara yang lain mengalirkan air terjun. Ikan perak sepanjang beberapa meter tersapu dari langit. Beberapa dinding batu di pegunungan diukir dengan lukisan batu, karakter kuno, Buddha batu, dan figur manusia. Tempat ini dulunya sangat makmur. Banyak manusia akan datang ke sini karena ketenarannya. Beberapa orang bijak bahkan meninggalkan jejak kaki mereka di sini. Sayangnya, itu telah berubah menjadi tanah kematian yang sekarang ditempati oleh mayat. Feng Feiyun sangat ingin melihat altar kuno itu. Dia merasa itu luar biasa. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya ke sini. Pada akhirnya, Feng Feiyun tidak pergi. Dia mengembara di sekitar gunung banda dan membuka gua seratus mil jauhnya sebagai tempat tinggal sementara sambil menunggu waktu yang tepat. Satu bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Selama ini, mayat yang rusak masih berkultivasi di puncak gunung. Kabut mayat menjadi semakin tebal saat semakin banyak mayat berkumpul. Bahkan ada beberapa mayat transformasi kedua. Tentu saja, ini juga nyaman bagi Feng Feiyun. Dia bisa membunuh lusinan mayat setiap hari dan mengumpulkan lebih banyak istana mayat. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Little Demones selalu pergi lebih awal dan kembali terlambat. Setiap kali, dia akan kembali dengan sekantong istana mayat yang beberapa kali lebih besar dari tubuhnya. Dia tampak seperti kurcaci yang membawa gunung di punggungnya. Dari jauh, dia tampak seperti siput raksasa. Ini membuat Feng Feiyun sangat marah. Dia harus menyelinap dan memasang jebakan karena takut menyiagakan mayat di gunung bandar. Dia hanya bisa membunuh puluhan mayat sehari. Namun, Little Demones membunuh sepuluh kali lebih banyak darinya, bahkan mungkin lebih. Little Demones meletakkan tas berdarah dan menyeka batu dengan tangannya. Dia duduk dan menyeka keringat didahinya, bro, apakah kamu ingin aku berbagi setengah denganmu? Feng Feiyun berkata, uh, tidak perlu. Beberapa hari lagi berlalu. Lonceng yang menggetarkan jiwa datang dari langit. Lonceng hitam yang tampak seperti lonceng raksasa terbang dari ufuk utara. Itu mengeluarkan suara berirama yang memiliki pesona yang menggetarkan jiwa. Suara lonceng bergema antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah pengontrol mayat berjalan menuju gunung bandar dengan lonceng besar melayang di atas kepalanya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, bel akan terbang menjauh. Jubahnya tampak seperti jubah daois, tapi ternyata bukan. Sisi kiri berwarna putih sedangkan sisi kanan berwarna hitam, melambangkan alam yin dan yang. Di tengahnya ada diagram taiji dengan lampu hitam putih dengan dua ikan yin dan yang berenang di sekitarnya. Yin mayat, makhluk yang, mundur. Orang tua ini mengenakan mahkota besi. Tubuhnya bungkup dengan kerutan di seluruh wajahnya. Matanya sipit, dan hidungnya bengkok tinggi. Boom, boom, boom. Kemanapun dia pergi, lonceng akan berbunyi. Semua mayat berbaris di belakangnya seperti pelayan. Ada beberapa ratus mayat di belakangnya. Mereka tampak seperti garis hitam panjang yang bergerak rapi di dataran bersalju. Itu sangat menarik dan aneh. Adegan ini sangat mengejutkan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mengendalikan beberapa ratus mayat. Metode ini bahkan lebih menakjubkan daripada guru pencari harta karun. Pengendali mayat dari Prefektur Perbatasan Utara juga ada di sini. Mengingat kultivasi orang tua ini, saya khawatir dia berada di level penguasa gua. Bab 279 Prefektur Perbatasan Utara terletak di ujung utara dinasti Jin yang saleh. Jaraknya beberapa ratus ribu mil dari Grand Southern Prefecture. Orang biasa tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan dari Prefektur Grand Southern ke Prefektur Perbatasan Utara. Bagi mereka, ini adalah dua dunia yang berbeda. Para pembudidaya Prefektur Perbatasan Utara berbeda dari tempat lain. Ini adalah dunia pengontrol mayat. Hampir semua pembudidaya yang kuat adalah pengontrol mayat. Terutama gua mayat yang menakutkan di Prefektur Perbatasan Utara. Pengontrol mayat yang kuat di dalam bisa mengorbankan Juking dan mengubahnya menjadi budak mayat. Dahulu kala, pengontrol mayat hampir mendominasi seluruh dinasti Jin. Banyak leluhur dari kekuatan besar dikorbankan oleh mereka. Karena itu, mereka tidak ditoleransi oleh para pembudidaya dunia kultivasi dan dikepung oleh hampir semua kekuatan lainnya. Di era itu, meskipun pengontrol mayat sangat kuat dan telah menghasilkan beberapa ahli super yang melampaui Juking, mereka tidak dapat menahan amarah seluruh dunia kultivasi. Ada tiga gua mayat dengan warisan kuno yang dimusnahkan dan dihancurkan. Pada akhirnya, pengontrol mayat mundur dan mundur ke Prefektur Perbatasan Utara. Pada saat itu, dunia kultivasi sangat lemah dengan kematian lebih dari 100 karakter raksasa. Jika mereka menyerang Prefektur Perbatasan Utara dan mencabut para pengontrol mayat, maka mereka harus membayar harga yang lebih mengerikan. Tepat ketika kedua belah pihak tidak ingin bertarung lagi, penguasa gua dari gua mayat dengan status tertinggi di Prefektur Perbatasan Utara menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan tembakan besar dari dunia kultivasi abadi. Pengontrol mayat berjanji untuk tidak lagi mengorbankan orang yang masih hidup, sehingga mereka dapat terus mewariskan warisan mereka di Prefektur Perbatasan Utara. Ini sudah sangat lama sejak dinasti Jin bahkan belum didirikan. Yin mayat, makhluk yang, mundur. Pengontrol mayat tua ini telah mencapai dasar gunung banda dengan lebih dari seribu mayat di belakangnya. Itu pemandangan yang cukup spektakuler. Mata pengontrol mayat tua terpaku pada mayat di pinggang gunung. Itu adalah mayat markis omni surga. Wanita jahat itu sangat kuat. Hanya seutas energi mayatnya sudah cukup untuk mengubah Juking menjadi mayat jahat dalam waktu singkat. Bibir tipis pengontrol mayat tua itu terbuka untuk mengeluarkan tawa menyeramkan. Tebakan Feng Feiyun benar. Pengontrol mayat tua ini memang penguasa gua tanpa hukum dari Prefektur Perbatasan Utara. Dia datang ke sini khusus untuk mayat markis omni heaven. Penguasa gua lo les segera datang setelah berita kekalahan tentara bela diri ilahi dan kematian markis omni heaven di gunung banda. Dia ada di sini untuk mengumpulkan mayat. Umur seorang kultifator Juking terlalu lama dan setelah kematian kebanyakan dari mereka akan dimakamkan di tanah leluhur mereka dijaga oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Oleh karena itu mayat Juking terlalu langka dan semua pengontrol mayat akan menginginkannya. Tawa guru gua gua tanpa hukum mengering. Dia mengeluarkan jimat giyok merah seukuran telapak tangan dari dadanya. Jimat itu semerah darah dan ada pengejar bengkok yang tercetak di atasnya. Pelanggar hukum korbankan manusia untuk menyegel surga. Jimat ilahi terbang menuju markis di tengah gunung. Awalnya hanya seukuran telapak tangan tapi sekarang tingginya 7 sampai 8 meter. Itu tampak seperti monolit berwarna merah darah yang mengjulang tinggi di langit menekan semua mayat di gunung banda ke tanah. Bang! Kekuatan jimat ilahi itu terlalu besar. Beberapa mayat sudah tenggelam ke tanah saat tubuh mereka mulai retak. Jimat ini adalah harta kuno dari Gua Lawless khusus digunakan untuk menekan mayat Juking. Bahkan jika mayat itu berubah menjadi mayat transformasi ketiga yang menakutkan, itu masih akan ditekan. Kekuatan jimat ini tak terduga dan tidak ada bedanya dengan gunung yang mengjulang tinggi hingga mayat-mayat ini. Omni Heaven Markis mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga saat puluhan ribu busur petir keluar dari tubuhnya. Dari tanah ke langit, petir berderak saat merobek udara dan menyebarkan awan. Bahkan jimat itu tidak bisa menekannya dan dikirim terbang kembali. Huff! Layak menjadi Markis Omni Surga, Anda telah menjadi lebih kuat setelah kematian. Kekuatan, semakin kuat kamu, semakin aku menyukainya. Master Gua Pelanggar Hukum juga mengeluarkan loncengnya. Bunyi lonceng menyebabkan mayat di seluruh gunung meratap. Energi pertempuran ada di mana-mana di Gunung Banda. Mayat transformasi ketiga sedang bertarung melawan Master Gua tanpa hukum. Meskipun satu berada di pangkalan sementara yang lain berada di tengah gunung, mereka dipisahkan oleh puluhan mil. Pertempuran mereka menyebabkan bumi mencair dan langit menjadi kabur. Sekarang saatnya, semua mayat di Gunung Banda kacau balau. Feng Feiyun ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendaki gunung. Setelah lebih dari sebulan pengamatan dan perhitungan, dia menemukan enam jalur rahasia yang sangat berbahaya. Dia memilih jalan yang paling jauh dan berbahaya untuk menghindari perhatian Tuan Gua tanpa hukum dan kejahatan mayat transformasi ketiga, sehingga bahayanya dikurangi seminimal mungkin. Namun, dia tidak pergi lebih dari beberapa ratus meter sebelum mayat jahat merangkak keluar dari lubang. Itu diselimuti energi hitam dan menerkamnya. Pluf! Dengan kilatan cahaya putih, mayat ini terbelah menjadi dua. Feng Feiyun tidak berhenti sama sekali. Dia harus mencapai puncaknya sebelum pertarungan antara kedua Tuan itu berakhir. Dia menyingkirkan istana mayat dan terus mendaki gunung. Dia melewati hutan batu tandus dan memasuki jalan sempit. Tempat ini suram dan suram dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Sekelompok mayat bergegas keluar. Ada lebih dari tiga puluh mayat. Tubuh mereka mulai membusuk dan pakaian mereka compang kemping. Mayat mereka mulai memancarkan energi roh karena mereka telah melahap tanah darah Juking, jadi mereka jauh lebih kuat dari mayat biasa. Seni api merah. Feng Feiyun menunjuk ke depan dan api merah menembus dahi mayat. Untayan api menyebar dari dahi dan membakar mayat menjadi abu. Mayat-mayat itu sekuat baja, tapi seni api krimson dapat dengan mudah membakar mereka sampai mati. Kultifator lain tidak akan bisa melakukan ini semudah Feng Feiyun. Mayat-mayat ini bisa bertarung melawan pangkalan dewa pencapaian besar, tetapi mereka dihancurkan oleh lima elemen. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan musuh alami mereka, mereka tidak bisa melawan sama sekali. 38 Istana Mayat jatuh ke tanah. Cahaya putih menyapu dan semuanya terbang ke batu spasial. Minor Cheng Art dapat melepaskan 20% dari kekuatannya dan dapat memadatkan lima elemen. Jika saya dapat menyelesaikan pembelajaran Yellow Earth Art, maka saya seharusnya dapat memahami 40% dari Minor Cheng Art. Kekuatan tempur saya akan berlipat ganda. Lima elemen tidak dapat dianggap sebagai salah satu dari delapan seni. Hanya seni perubahan kecil yang hampir tidak bisa dianggap sebagai satu. Hanya Minor Cheng Art yang akan berkembang menjadi Grand Cheng Art. Hanya dengan begitu itu akan dianggap sebagai salah satu dari delapan seni. Volume delapan seni sangat luas dan mendalam. Bahkan hanya satu seni saja yang membutuhkan seumur hidup untuk dipelajari. Sangat sedikit orang yang bisa mengolah ke delapan seni sekaligus. Belum lagi delapan seni, bahkan menumbuhkan dua seni ke alam pencapaian kecil sangatlah langka. Seluruh gunung banda diliputi kegelapan saat awan gelap terus menumbuk. Orang bisa mendengar raungan mayat yang menghancurkan bumi dan dering lonceng mayat. Dalam sepuluh mil, dua suara ini cukup untuk langsung membunuh seorang kultifator Immortal Foundation. Feng Fei Yun memanggil cincin roh tak terbatas dan melayang di atas kepalanya. Dia menggunakan kekuatan harta roh untuk menghentikan erosi dari dua suara yang menakutkan ini. Dia menginjak tulang putih di tanah dan berjalan di puncak batu yang gelap. Setiap langkah mengeluarkan suara retak tulang. Tulang putih ini diseret ke sini oleh mayat. Beberapa milik manusia sementara yang lain milik binatang aneh. Daging dan darah semuanya telah dimakan, meninggalkan pemandangan putih yang menakutkan. Mendesis. Ceritan mengerikan datang dari depan. Samar-samar orang bisa melihat bayangan putih melintas dan menghilang ke dalam kabut di depan. Ini adalah jalur berbahaya mendaki gunung, tapi ada banyak situs bersejarah. Ada dua patung batu yang diukir di dinding kanan. Mereka sangat hidup dengan garis halus. Di atas mereka ada sebuah prasasti yang mencatat peristiwa dari beberapa ratus tahun yang lalu. Jika bukan karena ancaman mayat, Feng Fei Yun akan duduk untuk belajar dengan cermat. Namun, dia tidak bisa melakukannya hari ini. Dia melewati beberapa situs bersejarah dan segera pergi. Sesekali, akan ada mayat yang keluar untuk dibunuh. Mereka semua adalah mayat transformasi pertama, jadi mereka dengan mudah dibunuh oleh Feng Fei Yun. Kaka, setelah melewati celah batu, tanah menjadi merah darah dan memanjang ke atas. Jalannya sangat curam sehingga bisa dikatakan tidak ada jalan sama sekali. Hanya ada platform batu yang berpotongan. Feng Fei Yun melompat ke atas platform terakhir. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia menemukan seseorang berdiri di depannya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi melompat. Ini adalah mayat tua yang mengenakan baju besi putih rapi. Meskipun itu adalah mayat tua, itu masih sangat muda. Yang disebut tua merujuk pada fakta bahwa dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak terlihat seperti mayat, tapi lebih seperti pria melankolis. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah sedang berpikir keras. Namun, dia telah mati selama bertahun-tahun dan baru saja merangkak keluar dari kuburnya belum lama ini. Tubuhnya abadi dan dagingnya tidak membusuk. Bahkan bola matanya masih ada, tapi kosong dan redup. Kulitnya sangat pucat tanpa bekas darah. Dia hanya berdiri di sana, tapi ada kekuatan mencekik yang mendukung tubuh Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak berani bergerak sama sekali. Kekuatan ini terlalu menakutkan dan tidak lebih lemah dari markis omnisurga. Namun, kejahatan mayat transformasi ketiga lainnya muncul. Apa latar belakangnya? Bro, sepertinya ada kuburan di belakangnya. Jangan bilang dia baru saja merangkak keluar. Little Demones tiba-tiba muncul di belakang Feng Feiyun dan dengan penasaran menatap pria berbaju putih yang berdiri beberapa ratus meter jauhnya. Saya mendengar bahwa Gunung Banda adalah tanah suci kuno. Jika ada altar kuno di sini, maka wajar jika beberapa mayat kuno dimakamkan di sini. Feng Feiyun dengan lembut menggigit ujung lidahnya dan mengutup dalam benaknya. Wanita jahat itu benar-benar bencana. Energi mayatnya terlalu kental. Kemanapun dia pergi, mayat-mayat yang telah mati entah berapa tahun ini akan berubah. Jika wanita jahat tidak datang ke Gunung Banda, maka mayat-mayat ini akan tertidur selamanya dan tidak akan bisa merangkak keluar dari kuburnya. Aku benar-benar berharap bahwa mayat baik dan badan utama telah merawatnya. Oh, bro, lihat cahaya ungu di kuburan di belakangnya. Energi roh yang begitu padat, jangan bilang ada harta karun kuno di dalamnya. Seru iblis kecil. Suaranya mengejutkan mayat kuno berbaju besi putih itu. Dia akhirnya bergerak dan menoleh. Ledakan. Sepasang matanya yang kosong menatap ke atas, dan aura kematian keluar dari matanya. Itu seperti mata neraka, dan itu bisa menghancurkan jiwa seseorang. Bab 280. Udara sepertinya membeku. Tubuh mereka terasa seperti membeku dalam es, tidak bisa bergerak. Mayat lapis baja putih perlahan berjalan ke depan dengan awan mayat terbentuk di bawah kakinya. Perlahan-lahan menjangkau dengan satu tangan. Meski jaraknya masih belasan meter, tubuhnya seperti terkunci. Kejahatan mayat transformasi ketiga sebanding dengan patung raksasa. Meong-meong. Hanya kucing di dada Little Demones yang bisa bergerak. Itu melompat turun dari dadanya dan berubah menjadi bayangan putih yang menyerbu ke dalam makam di belakang mayat. Mata kuningnya menatap cahaya ungu yang berdenyut di dalam makam. Ria berarmor putih itu berhenti dan menembakkan dua sinar abu-abu dari matanya yang kosong. Mereka menciptakan riak di udara dan melewati ekor kucing itu tanpa melukainya. Suara mendesing. Anak kucing itu bergegas masuk ke dalam kubur. Agak putih. Iblis kecil berteriak. Energi mayat di tubuh pria itu terlalu kental, jadi dia tidak berani maju. Dia hanya bisa bersembunyi di belakang Feng Feiyun dengan panik. Pria itu berhenti dan energi mayat yang menindas di udara surut kembali ke tubuhnya. Dia berbalik dan pergi ke makam untuk mengejar kucing itu. Dia berjalan sangat lambat dan kaku. Namun, hanya butuh sepersekian detik untuk menghilang ke dalam makam. Kak, putih. Little Demones dengan cemas menarik lengan baju Feng Feiyun dengan air mata di ambang mengalir di pipinya. Feng Feiyun berkata, kamu tetap di sini, aku akan masuk dan melihatnya. Little Demones berkata, aku juga ingin pergi, Whitey pasti akan makan tulang. Seekor kucing tidak akan makan tulang. Feiyun menggunakan seni perubahan kecilnya di tanah untuk menemukan jalan yang aman. Dia memurnikan energi mayat korosif di tanah sebelum dengan hati-hati masuk lebih dalam ke makam. Karena tempat ini adalah mayat transformasi ketiga, energi mayat itu cukup menakutkan. Bahkan tanah dan bebatuan diwarnai dengan energi ini. Jika energi ini masuk ke dalam tubuh, seseorang bisa diracuni dan berubah menjadi mayat jahat. Energi mayat di tanah surut seperti air pasang surut. Putih, dia ingin makan tulang, itu bukan kucing biasa. Little Demones memegang lengan baju Feng Feiyun dan mengikuti tepat di belakangnya. Apakah itu seekor anjing? Feng Feiyun agak kesal. Little Demones menganggup dan berkata dengan serius, setiap kali bulan purnama, ia akan menggonggong seperti anjing. Ia mengira ada panekuk besar yang tergantung di langit dan ingin memakannya, tetapi tidak bisa. Uh, Feiyun secara alami tidak mempercayainya. Kata-kata gadis kecil ini tidak bisa dipercaya sama sekali. Gemuruh. Di kejauhan, di tengah gunung, Markis Omnihaven diselimuti oleh kabut mayat. Dunia menjadi hitam seperti tinta sambil menolak jimat penekan mayat. Gelombang udara meledak, menyebabkan tebing retak dan batu-batu besar berjatuhan. Jika bukan karena gunung banda sangat besar dan membentang sejauh 300 mil, gunung-gunung lain pasti sudah rata sekarang. Ini hanya sebuah lembah yang bahkan tidak sampai setengah gunung. Makam itu terletak di lereng bukit yang sunyi. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Gundukan kuburan itu rata dengan berlalunya waktu. Jika bukan karena mayat yang merangkak keluar dari kuburan mereka, tidak ada yang tahu bahwa raksasa kuno dimakamkan di tempat ini. Tanah terus berguncang seolah-olah mereka berada di atas perahu dalam gelombang yang bergejolak. Batu-batu besar masih menggelinding dari atas. Beberapa mayat dirobohkan oleh getaran. Makam itu sangat dalam dan tenang. Suara langkah kaki bergema di telinganya. Little Demones mengikuti di belakang Feng Fei Yun sambil menggigit jari telunjuknya di sudut mulutnya seperti tikus kecil yang licik. Begitu tua, tempat ini pasti sudah terkubur selama lebih dari seribu tahun. Feng Fei Yun mengambil segenggam tanah dan mengendusnya. Makam itu menjadi semakin gelap dengan energi mayat yang kental. Hanya cincin roh tak terbatas yang bisa menghentikannya. Tanpa harta roh untuk melindungi mereka, bahkan basis dewa pencapaian besar akan diserang oleh energi mayat. Mereka akan berubah menjadi darah atau kejahatan mayat. Sebuah kolam hitam muncul di makam dan air hitam di dalamnya mendidih, mengeluarkan asap hitam. Ada bola cahaya ungu mengambang di atas kolam, berkedip. Itu adalah mutiara ungu. Asap hitam yang keluar dari kolam menyerupai tangan hantu hitam pekat. Seolah-olah kolam itu memelihara puluhan ribu hantu dan bahkan mengeluarkan suara plop-plop-plop. Feng Fei Yun tiba-tiba berhenti. Ledakan. Little Demones tidak memperhatikan dan menabrak punggungnya sambil menggosok dahinya. Sungguh energi yin yang padat. Feng Fei Yun menatap manik umu itu dan melihat untayan rune hitam melingkar di sekitarnya sebelum mengebornya. Jangan bilang ini pil roh peringkat keempat. Mata Little Demones berkilat saat dia menelan ludahnya. Ini memang pil roh peringkat keempat menggunakan metode pemurnian air. Sebuah pil pemurnian mayat kuno di sebuah makam, ini. Kata Feng Fei Yun. Pil roh tingkat kedua sudah menjadi harta langka. Pil roh tingkat ketiga tidak ternilai harganya. Pil roh peringkat keempat sama langkanya dengan harta karun roh. Di seluruh dinasti jin, jumlah alkemis yang bisa menyempurnakan pil roh tingkat keempat dapat dihitung dengan jari. Mayat pada transformasi kedua memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Pada transformasi ketiga, kecerdasan mereka tidak kalah dengan orang biasa. Meski memurnikan pil dengan mayat kuno agak mengejutkan, itu bukan tidak mungkin. Meong Meong. Mayat kuno yang mengenakan baju besi putih berdiri di tepi kolam hitam. Tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Whitey dipeluk. Dia sangat jinak. Mata kucingnya menatap cahaya ungu di kolam. Mustahil bagi mayat transformasi ketiga untuk tidak memperhatikan Feng Feiyun dan Little Demones. Namun, itu tidak berbalik dan hanya berdiri di sana, meninggalkan siluet yang mengesankan seolah-olah telah berubah menjadi patung. Bro, lihat armor putihnya, Little Demones menarik lengan baju Feng Feiyun lagi. Armor putih di tubuhnya tidak memiliki sedikitpun tanda pembusukan setelah ribuan tahun. Bahkan tidak ada setitikpun karat. Itu mengalir dengan cahaya putih, jelas, itu luar biasa. Ada jubah merah di punggungnya. Armor putihnya tidak berkarat, tapi jubahnya busuk dan compang kemping. Namun demikian, itu masih terlihat seperti bendera yang patah yang berkibar tertiup angin. Bisa dibayangkan betapa heroik dan menakjubkannya dia sebelum kematiannya. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah tanda lingkaran besar di bagian belakang armor putihnya. Kata, angin, tercetak di tengah, seolah-olah dia membawa perisai bundar putih di punggungnya. klan Feng. Feng Feiyun menyalurkan seni perubahan kecilnya untuk menghitung asal mayat ini. Namun, itu terputus oleh kekuatan yang tak terlihat. Bukan hanya dia tidak bisa menghitung apapun, tapi tangannya juga hampir retak. Gemuruh. Little Demones merogoh saku dadanya dan mengeluarkan gulungan kayu kuning. Itu diukir dari besi dan kayu dan dihubungkan dengan benang emas. Ada lebih dari 300 potongan kecil dengan nama dan tanggal terukir di atasnya. Dia memegang slip kayu di satu tangan dan merentangkan jari-jari tangannya yang lain untuk mencari slip kayu itu. Dia mencari dengan sangat serius. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Feng Feiyun melirik gulungan itu. Bagan ilahi. Little Demones masih mencari. Bagan suci. Jangan bilang kamu mencuri bagan klan. Feng Feiyun mengambil gulungan itu dari tangannya dan melihatnya. Benar saja, itu adalah bagan klan Feng dengan nama-nama leluhur yang diukir dengan sangat rincin. Dia benar-benar mencurinya. Setiap klan kuno hanya memiliki satu salinan silsilah. Tidak hanya mencatat nama dan kehidupan leluhur, tetapi juga mencatat beberapa rahasia klan. Misalnya, empat tanah leluhur klan Feng semuanya dicatat secara rincin dalam silsilah. Karena terlalu banyak rahasia, biasanya ditempatkan di aula leluhur dan dijaga oleh para ahli tok. Di luar klan master dari setiap generasi, orang luar bahkan tidak bisa menyentuhnya. Feng Feiyun melihat grafik untuk waktu yang lama dengan semakin banyak garis hitam di dahinya. Tidak heran mengapa Little Demones bisa memasuki tanah leluhur klan Feng dan menggali tulang leluhur. Jadi ternyata dia menemukan cara untuk memasuki tanah leluhur dari peta. Feng Feiyun mengeluh, hati-hati siang dan malam, sulit untuk mewaspadai pencuri di rumah. Aku tidak mencurinya, Whitey yang melakukannya. Little Demones menyalahkan kucing. Bisakah seekor kucing mencuri silsilah dari aula leluhur klan Feng yang dijaga ketat? Jika ini masalahnya, maka ahli tertinggi dari klan Feng benar-benar sekelompok orang bodoh dan sampah. Oh, mungkinkah itu dia? Feng Feiyun menemukan petunjuk di grafik. Mungkin itu adalah identitas asli pria yang telah meninggal lebih dari seribu tahun yang lalu. Klan Feng didirikan lebih dari seribu tahun yang lalu. Master klan pertama dari klan Feng dipenuhi dengan bakat. Namun, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, tidak mungkin mendirikan klan sebesar klan Feng sendirian. Catatan silsilah menyatakan bahwa master klan pertama dari klan Feng memiliki seorang adik laki-laki yang bakatnya berada di atas kakak laki-lakinya. Dia adalah raja dari generasi itu dalam 780 pertempuran tanpa kehilangan satupun. Siapapun yang tidak tunduk pada klan Feng ditekan olehnya. Mereka yang tidak tunduk dipukuli hingga tunduk. Bahkan prefektur Grand Southeran Prefecture kalah tiga kali dari orang ini. Bagan itu memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadapnya. Dia bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi dia hampir menembus level raksasa dan mencapai alam yang lebih tinggi. Dia dikenal sebagai nomor satu klan Feng sejak awal waktu. Jika dia tidak mati, dia bisa memimpin klan Feng menjadi klan super yang sebanding dengan empat klan besar. Sangat sedikit orang yang tahu nama aslinya, hanya tersisa dua kata di bagan, Feng Chi. Mendesah. Dia adalah pahlawan satu generasi, tetapi dia menghilang dalam Trinitas dan tidak pernah muncul di dunia ini lagi. Ini adalah kasus yang belum terpecahkan dalam sejarah klan Feng. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, hanya saja dia muncul di luar tanah leluhur klan Feng. Kemudian, dia pergi ke Triniti sebelum benar-benar menghilang dari dunia ini. Jika pria berbaju putih ini benar-benar orang bijak dari klan Feng, maka dia adalah satu-satunya yang bisa menemukan petunjuk tentang silsilah. Mungkinkah klan Feng nomor satu meninggal di Gunung Banda dan dimakamkan di bawah Bukit Kecil? Ini terlalu sunyi. Jika wanita jahat tidak muncul, maka legenda klan Feng ini tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi. Terima kasih telah menonton!